Terima kasih Mari kita kancut ceritanya Dewa Primordial Bapen 61, CDN, Alam Pamungkas Gunung ajaib itu sangat tinggi sehingga tidak bisa melihat puncaknya Tampaknya menghancurkan seluruh area pusat Dongcheng, energi iblis bergulir, dan langit luar biasa Dan itu akan langsung memusnahkan Li Mushen menjadi abu Li Mushen tidak tahu bahwa 9 sisa-sisa berpola 6 ini telah menguasai teknik kekuatan gaib kuno yang begitu menakutkan Seperti teknik memindahkan gunung dan membalikan laut yang menghilang di zaman kuno Secara naluriah, Li Mushen berbalik dan ingin meninggalkan alun-alun Tetapi kakinya sepertinya disuntik dengan kekuatan 10 ribu jin, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali Dan gunung ajaib itu langsung menekan punggung Li Mushen Ledakan Energi iblis dilepaskan, dan seluruh tubuh Li Mushen langsung ditekuk oleh gunung iblis Pada saat ini, sutra Zen Siksian dan setan berjalan dengan sendirinya Dan gelombang spiritual yang mengerikan meledak di seluruh danau roh manusia Kekuatan spiritual kuno mengalir ke tubuhnya, dan dia membawa gunung iblis di punggungnya Terengah-engah Tapi gunung ajaib ini benar-benar menakutkan Dan dengan kekuatan Li Mushen saat ini, itu tidak dapat dilawan sama sekali Tetapi pada saat ini Dua pola dewa berbentuk tripot di danau roh manusia bersinar terang, di bawah gulungan sungai Gunung ajaib Li Mushen kekuatan daging perlahan meningkat 1.400 kuali, secara bertahap menambahkan 1 kuali, 2 kuali, 100 kuali Ternyata beginilah cara kekuatan fisik mencapai kondisi tertinggi Li Mushen bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengatupkan giginya dan membawa gunung iblis di punggungnya Setelah beberapa saat, Li Mushen berkeringat di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sepertinya dihancurkan dan dimusnahkan oleh gunung ajaib Tetapi dia masih bertahan Ketika mencapai kekuatan 2.000 kuali, Li Mushen mengambil langkah pertama, hanya untuk merasakan bahwa seluruh alun-alun bergetar Tetapi sisa-sisa jahat yang berlutut di alun-alun tampaknya tidak tahu apa-apa dan masih berlutut di tanah Memanggil, Li Mushen membawa gunung iblis di punggungnya, dan pedang eksekusi naga di tangannya menebas langsung sisa-sisa jahat Erwen yang berlutut di sampingnya Tidak ada perlawanan sama sekali dari sisa-sisa dua pola ini, dan mereka langsung dibunuh oleh pedang eksekusi naga Yang berubah menjadi pola ilahi dan bergabung menjadi tubuh pedang Membawa gunung iblis dengan susah payah, Li Mushen membantai sisa berpola 4 dengan pedang lain Melihat sisa-sisa jahat yang berlutut di seluruh alun-alun, matanya panas Mungkinkah sisa-sisa jahat di alun-alun jatuh ke tanah karena dari berlututnya? Apakah mereka tidak akan melawan? Di sebelah sumur mayat iblis, sembilan sisa roh jahat enam pola menatap Li Mushen dengan dingin Saat ini, mata Li Mushen semua terfokus pada sisa-sisa jahat ini Dia membawa gunung iblis di punggungnya, dan setiap kali dia bergerak, dia membunuh sisa-sisa jahat di sebelahnya Setiap kali pola ilahi diintegrasikan ke dalam pembunuhan naga pedang, hati Li Mushen akan sedikit bersemangat Titik Tapi Li Mushen bergerak sangat lambat, kadang-kadang bahkan sebatang dupa tidak bisa bergerak selangkapun Kekuatan spiritual kuno di tubuhnya berderap, dan seiring berjalannya waktu Kekuatan tubuh daging terus meningkat Ada semakin banyak prajurit yang datang ke daerah Dong Cheng Rumah-rumah telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan Ada banyak prajurit yang telah memperoleh harta Banyak orang telah bangkit di ibu kota sihir dan kekuatan mereka meningkat pesat Di antara mereka, Tuan Muda Mubai adalah yang tercepat Dia telah menguasai dua harta, kotak hitam dan botol iblis pengubah darah Rahasia keberadaannya, hampir tidak ada yang tahu, dan kekejaman serangannya hampir tak tertandingi Hanya dalam beberapa hari, jumlah prajurit yang tewas di tangan Mubai telah mencapai ratusan Dan melalui botol ajaib yang mengubah darah tingkat kultivasi Mubai telah mencapai jenderal bintang 8 Dengan kedatangan semakin banyak prajurit dan semakin kuat dan kuat, sisa-sisa kejahatan di bawah empat pola telah diburu dan dibunuh Dan banyak dari arogansi kekuatan utama telah pergi ke area sisa-sisa kejahatan pola 5 untuk berburu sisa-sisa kejahatan dan merebut harta karun Ledakan Sebuah rumah dihancurkan oleh keterampilan spiritual Yin King Su dan Tao Suanger bergabung untuk membunuh tiga dari sisa-sisa kejahatan berpola 5 Di sisi lain, ada beberapa kekuatan besar yang tidak lebih lemah dari Yin King Su Dipenggal beberapa pola 5 Sisa-sisa jahat Ada hampir seribu prajurit yang tiba di daerah Dong Cheng pada saat ini Dan di bawah kepemimpinan para jenius ini, mereka membunuh sisa-sisa kejahatan berpola 5 Jauh dari cukup untuk membunuh kejahatan berpola 5 ini Sisa-sisa dengan mengandalkan Yin King Su dan beberapa jenius ini Kelelahan, jadi mereka mengumpulkan gelombang Jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang para pejuang ini dan menyerang 5 pola yang selamat bersama-sama Di bagian terdalam dari daerah Dong Cheng, gunung ajaib bergerak perlahan dan mulai bergerak sangat lambat Tetapi seiring berjalannya waktu, gunung ajaib bergerak lebih cepat dan lebih cepat Dan semua orang bertanya-tanya apakah ada taiko asli di gunung ajaib Tidak hanya ada jenius tak tertandingi yang telah memasuki ibu kota sigir Tetapi ada juga banyak prajurit kuat dan iblis besar yang telah menekan kultivasi mereka Mereka telah bergabung dan akhirnya membersihkan prajurit berpola 5 di daerah Dong Cheng setelah setengah bulan Pola ilahi yang diperoleh kekuatannya bahkan lebih kaya, dan hartanya tidak kurang dari ratusan Ketika harta ini dibawa keluar dari ibu kota iblis kuno, dapat dikatakan bahwa seluruh wilderness timur akan terguncang Ribuan prajurit, lusinan prajurit yang kuat dan iblis besar, dan beberapa jenius yang tak tertandingi Mereka akhirnya melihat gunung ajaib setelah setengah bulan Gunung ajaib itu luas, dan terletak di alun-alun dan bergerak perlahan Dengan energi iblis melayang, selain 9 sisa-sisa kejahatan berpola 6 di alun-alun Hanya ada selusin sisa-sisa kejahatan berpola 5 yang tersisa Lihat, gunung ajaib ini telah bergerak lagi Teriak seseorang Saya melihat gunung ajaib bergerak perlahan, seluruh alun-alun bergetar, naga meraung Cahaya pedang melintas di bawah gunung ajaib, dan 4 sisa jahat berpola 5 di penggal dengan 1 pedang Pedang macam apa ini, bahkan bisa membunuh 4 sisa kejahatan berpola 5 berturut-turut Anda harus tahu bahwa orang-orang jahat ini abadi karena keberadaan para dewa Kecuali kekuatan mereka habis, mereka tidak akan bisa membunuhnya sama sekali Ada pedang yang bisa langsung membunuh mereka Apakah ini pedang tak tertandingi yang ditekan oleh gunung ajaib? Limushen telah membawa gunung ajaib tanpa makan atau minum selama setengah bulan Pakaian di punggungnya telah aus, memperlihatkan tubuh Ciguo Langkahnya mantap dan kuat, dan napasnya bahkan lebih mantap dan berat Seolah-olah dia terbiasa membawa di gunung ajaib Sekarang, dua pola ilahi berbentuk kuali di danau roh manusia telah menghilang Dan mereka telah diubah menjadi kekuatan paling murni dan terintegrasi ke dalam daging Setelah setengah bulan kerja keras, Limushen tidak tahu apa kekuatan fisiknya Pada saat ini, dia tidak tahu berapa banyak sisa kejahatan Yang telah dibunuh oleh pedang eksekusi naga di tangannya Mungkin, seperti inilah pedang eksekusi naga Ada enam sisa-sisa kejahatan Seseorang menemukan sembilan sisa-sisa jahat yang bersila di sumur mayat setan Dan tiba-tiba berseru, saya tidak menyangka bahwa ada sisa-sisa enam pola di iblis kuno ini Banyak prajurit serakah, melihat sembilan sisa-sisa jahat Kekuatan rune ilahi mereka pasti sangat kuat Tetapi pada saat ini, cahaya pedang di bagian bawah gunung ajaib berkedip beberapa kali lagi Dan semua sisa-sisa kejahatan berpola lima akhirnya terbunuh pada akhirnya Hanya sembilan sisa-sisa berpola enam yang tersisa di seluruh persegi Limushen menyingkirkan pedang eksekusi naga Sedikit menekuk kakinya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan ke seluruh tubuhnya Dengan suara gedoran, dia langsung mengangkat seluruh gunung ajaib Dan berkata kepada sembilan sisa-sisa kejahatan enam pola di kedalaman Suara, gunung ajaib ini, kembalikan padamu Setelah setengah bulan kerja keras, bahkan seni harta karun telah diintegrasikan Kedalam pola ilahi berbentuk kuali, sisik hitam di lengannya padat Dan kekuatan lengan unikon telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat Segera setelah senjata dikirim, seluruh gunung ajaib menabrak sembilan sisa-sisa kejahatan enam pola Sembilan sisa-sisa jahat ini secara langsung menggunakan teknik memindahkan gunung dan membalikan laut Dan perubahan gunung ajaib menyusut, dibagi menjadi sembilan Dan langsung ditelan oleh sisa-sisa jahat ini Masih ada orang di bawah gunung ajaib Ketika gunung ajaib meninggalkan bagian belakang Limushen Ribuan orang yang hadir menemukan remaja tak terurus itu di alun-alun Terutama para jenius tak tertandingi dan monster prajurit yang kuat itu semakin mengerngit Aku tidak menyangka seseorang tiba di sini lebih awal dari mereka Limushen mengendurkan tulang seluruh tubuhnya, dan ada suara klik Dia hanya merasa bahwa seluruh orang telah mengalami perubahan terlahir kembali Pada saat yang sama, dia juga menemukan ribuan prajurit berkumpul di sekitar alun-alun Aku tidak menyangka orang-orang ini datang begitu cepat, kata Limushen diam-diam Di kerumunan, mata Mosu Yi berbinar Dan dia menyadari bahwa ini adalah Limushen yang telah dia cari selama setengah bulan Dia berpikir bahwa Limushen telah mati di tangan orang-orang jahat, tetapi dia tidak melakukannya Berharap itu berada di bawah gunung ajaib Sepertinya lukanya hampir sembuh Dia mengeluarkan gelombang cerita Dongguan novel CDN Gelombang ramuan penyembuh yang telah dia dapatkan dengan susah payah Di sebuah rumah yang ditempati oleh sisa berpola lima, menghela nafas Dan kemudian mengambilnya kembali Dapat dikatakan bahwa mata semua orang terfokus pada Limushen saat ini Meskipun dia tidak terawat saat ini, dia sangat mempesona Tetapi banyak mata orang tidak baik Itu anakmu, dia tidak mati Naga bertanduk besar Han Yaojiao bergegas menuju alun-alun dan berjalan menuju Limushen Limushen melihat tanduk iblis datang Dengan senyum di sudut mulutnya, dia langsung menginjak Xiao Yao Chong Yunsu Dan muncul di depan tanduk iblis dalam sekejap Tanduk iblis terkejut, dan melihat tinju di depannya menghantam langsung ke wajah karena buang air kecil Ledakan Dengan ledakan keras, seluruh kepala Yaojiao langsung hancur oleh pukulan ini Dan percikan merah dan putih ada di mana-mana Saya khawatir Yaojiao tidak tahu mengapa dia dipukul sampai mati olehnya Bahkan Limushen sendiri terkejut Dia tidak menyangka kekuatan daging begitu menakutkan Dan dia membunuh tanduk iblis dengan satu pukulan Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan Pada saat ini, meskipun ribuan orang mengepung alun-alun itu sangat sunyi Tidak ada suara sama sekali, dan hanya gambar yang baru saja muncul di benak semua orang Melangkah keluar satu langkah, muncul di depan tanduk iblis pukulan meledak Dan kepala tanduk iblis meledak secara langsung, berdarah dan keras, mengejutkan dan sulit untuk ditenangkan Ada yang terengah-engah, ada yang menelan ludah, dan ada yang kaget dengan wajah pucat Dia, dia membunuh tanduk iblis Dia membunuh monster besar dengan satu pukulan Meskipun budidaya Yaojiao saat ini berada di ranah jenderal militer puncak Bagaimanapun juga dia adalah monster besar, dan dia terbunuh seperti ini Ini adalah pemikiran di benak para pejuang ini, dan mereka penuh dengan ketakutan akan Limushen Tetapi para jenius yang tiada taranya dan para pejuang kuat yang berpengetahuan luas dan iblis-iblis besar itu sangat mengejutkan Yin Kingsu berkata pada dirinya sendiri, puncak seni bela diri, keadaan tertinggi Mata Tao Swanger melebar dan dia tidak bisa berkata apa-apa Tetapi banyak orang tahu bahwa ini adalah ranah kekuatan fisik yang mencapai ekstrim Siapa orang ini? Zhong Rui menelan seteguk air liur Dia belum pernah mendengar ada orang di benua dewa abadi yang mampu mencapai tingkat kekuatan fisik tertinggi ketika mereka berkultivasi sebagai seniman bela diri Mo Suyi tercengang, dan dia tidak tahu bahwa Limushen begitu kuat saat ini Limushen menyeka darah dari tinjunya, lalu mengamati para prajurit di sekitar alun-alun Dan akhirnya melihat Mo Suyi dan Zhong Rui yang aman dan sehat menganggup dan tersenyum pada mereka Wajah Zhong Rui tiba-tiba menjadi pucat, dia mundur dua langkah, dan bergumam pada dirinya sendiri Sudah berakhir, dia menatapku, dia menatapku, orang ini akan membunuh jika dia tidak setuju Aku harus keluar, dari sini dengan cepat Bapak 62, CDN, Hantu Setan Kuno Zhong Rui benar-benar takut pada pria muda yang tidak terawat berdiri di alun-alun Kekuatan fisiknya mencapai tingkat tertinggi, yang hanya dapat dicapai dengan bakat di atas tingkat seincil Mungkinkah bakatnya telah mencapai tingkat yang menakutkan? Memanggil Tembakan cahaya ungu dari alun-alun, Zhong Rui secara naluria ingin melarikan diri Tetapi pada saat ini, dia merasakan hubungan darah dari cahaya ungu, dan matanya menyala Ini jam cahaya ungu saya Meraih Ziguang Zhong, dia menghela nafas lega Zhong Rui berkata kepada Mo Suyi, Suyi, sekarang kamu tidak perlu khawatir, bocah tatrawat itu adalah Limushen Aku tahu, Mo Suyi menganggup, matanya menatap Zhong Rui Zhong Rui menyentuh wajahnya tanpa sadar ada apa Untuk terakhir kalinya, jangan panggil aku Suyi, panggil aku Mo Suyi Suyi, Suyi sangat baik, gumam Zhong Rui Mo Suyi penuh dengan cahaya bulan, dan Zhong Rui terkejut Sekarang dia tahu betapa kuatnya Mo Suyi, dia buru-buru mundur dan mencibir Dengarkan kamu, dengarkan kamu, sebut saja apa yang kamu inginkan Limushen berdiri di tengah alun-alun dan melihat sembilan sisa berpola enam Sejauh sembilan sisa-sisa jahat tidak memiliki niat membunuh haus darah di mata mereka Mereka tampak lebih tak terduga Limushen tidak melangkah maju, tetapi pergi ke Mo Suyi dan Zhong Rui Ia disini, melihat Limushen datang, banyak prajurit menunjukkan rasa takut, karena takut pemuda itu akan mengepalkan tinjungnya jika dia tidak setuju Ini adalah seorang pemuda, mengenakan jubah merah cerah, wajahnya dingin, dia adalah orang suci dari sekte mayat, dan di belakangnya, ada lebih dari selusin pengikut sekte mayat Dia menghentikan Limushen dengan wajah buruk Tidak hanya orang-orang suci dari sekte mayat yang menghentikan Limushen, tetapi juga lusinan jenius yang kuat dari berbagai kelompok etnis mengepung Limushen, memancarkan suasana yang kuat Ini adalah orang-orang terkuat yang datang ke daerah pusat Dongcheng, dan bahkan tingkat kultivasi terendah ada di General Bintang 6 Sementara tingkat kultivasi Limushen saat ini hanya di puncak seni bela diri Limushen memandang orang-orang ini dengan tenang Icuan, orang suci dari agama pembawa mayat, wanita merah, sisik putih dari sisik ular Prajurit kuat yang menekan kultivasi mereka ke puncak para General, tidak satupun dari mereka yang lemah Mo Suyi mengambil langkah, dengan pelangi bulan di bawah kakinya, dan ingin datang ke Limushen Di ibu kota sihir kuno, dia memperoleh obat harta karun kuno, dan kekuatannya meningkat lebih jauh, mencapai tingkat General Bintang 7 Melihat Mo Suyi akan datang, Limushen berkata, jangan datang Mo Suyi berhenti dan menatap Limushen dengan cemas Serahkan pedang di tanganmu Secara alami, orang-orang ini melihat pedang eksekusi naga di tangan Limushen Pedang itu penuh sesak dengan pola-pola ilahi yang menghitam di atasnya Mereka tidak tahu berapa banyak sisa-sisa kejahatan yang terbunuh oleh pedang ini Orang-orang ini secara alami ingin mendapatkan pedang eksekusi naga di tangan Limushen Dan wanita merah memandang Limushen dengan genit dan berkata Kamu mengirim pedang Phoenix yang mengubah ke keluarga budak, dan keluarga budak tidak akan mengepungmu Dengan orang-orang ini, bagaimana? Tanda tanya petik 2 Tidak mungkin, Limushen menolak, dan kemudian berkata tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan pedang Jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja sendiri Untuk orang-orang ini, Limushen pada saat ini dapat mengatakan bahwa dia tidak takut sama sekali Dia membawa gunung iblis di punggungnya selama setengah bulan Tidak hanya kekuatan fisik yang telah mencapai kondisi tertinggi Tetapi juga kecepatan Xiao Yao Chong Yun Su Telah meningkat puluhan kali, yang persis sama dengan orang-orang ini Ingin mencobanya? Haha, karena aku mengatakan itu, maka aku akan subscribe channel CDN Dan mengambilnya sendiri Ti Chuan, seorang suci dari sekte mayat, mencibir Kultifasinya berada di ranah jenderal bintang 8 Dan darah spiritualnya menderu, sangat kuat Dan kecepatannya sangat cepat Begitu cepat, dia mengulurkan tangan Mengubah kelima jarinya menjadi cakar Dan meraih langsung ke Limushen Limushen tidak takut sama sekali Melihat tangan Ti Chuan meraihnya Dia langsung menggunakan Xiao Yao Chong Yun Su Menghindari cakarnya, dan kemudian meninju Ti Huan dengan pukulan Melihat tinjunya hancur, wajah Ti Chuan tiba-tiba berubah Mengetahui kekuatan yang terkandung di dalamnya Dia dengan cepat mundur, melambaikan tangannya Kekuatan spiritual mengalir keluar Dan dengan cepat meremas sidik jari Dan mengubahnya menjadi tengkorak berwarna darah Untuk menahan tinju Titik Tinju dengan kekuatan untuk menghancurkan yang kering Dan yang busuk langsung menghancurkan kepala kerangka Yang diubah oleh kekuatan spiritual Dan bekerja sama dengan teknik Xiao Yao Chong Yun Kecepatannya sangat cepat, Ti Chuan terlambat untuk menghindar Dan terkena ini tinju Dipengaruhi oleh kekuatan yang luar biasa ini Seluruh orang terbang langsung Menabrak beberapa rumah, asap dan debu mengepul di udara Dan Ti Chuan tidak lagi terlihat Orang-orang ini melihat bahwa orang-orang suci Dari sekte mayat dihancurkan oleh Li Mushen dengan pukulan Wajah mereka berubah, mereka bertukar pandang Dan mereka semua membunuh Li Mushen bersama-sama Di alun-alun pusat, ada ribuan prajurit yang telah tiba pada saat ini Menyaksikan pengepungan ini Li Mushen menginjak Xiao Yao Chong Yun Su Saat Xiao Yao Chong Yun Su terus tumbuh lebih kuat Kekuatan spiritual kuno yang dikonsumsi bahkan lebih mengerikan Ditambah dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan seni harta karun Kekuatan spiritual kuno di Danau Renling tidak cukup Ketika Li Mushen menerobos para jenderal Inilah saatnya untuk mengolah alam kedua Lusinan prajurit mengepung Tetapi Li Mushen tidak takut sama sekali Dia menguasai teknik abadi kuno dan bolak-balik diantara orang-orang ini Dengan bayangan Meskipun orang-orang ini kuat Tidak ada dari mereka yang menyerang tubuh Li Mushen Meskipun basis kultivasi Li Mushen lemah Kekuatan fisiknya telah mencapai alam pamungkas Dan alam komandan militer hanyalah roh penumpahan darah fana Bukan lawannya sama sekali Dan diledakan oleh tinju Li Mushen satu per satu Pada akhirnya, hanya wanita merah yang tersisa Sebagai iblis besar, Hong Yang Zi secara alami menguasai keterampilan hebat Meskipun basis kultivasinya saat ini ditekan oleh para jenderal militer puncak Belum tentu Li Mushen dapat mengusirnya Mendesis Aura iblis wanita merah itu mengepul Dan dia berubah menjadi kalajengking merah Dua penjepit besar langsung menjepit Li Mushen yang bergegas Li Mushen memblokir kedua penjepit dengan kedua tangan Lengan unikon meledak Dan dengan dorongan tiba-tiba Dia melarikan diri dari dua penjepit Dan kemudian dia memegang pedang eksekusi naga di tangannya Dan menggunakan gaya ketiga dari air berat meliputi ilmu pedang api Memegang pedang di kedua tangan Dia mengangkat pedang eksekusi naga tinggi-tinggi Kekuatan spiritual limu berguling dan seluruh orang menebas pedang kalajengking merah di depannya Kekuatan pedang ini sangat menakutkan Dan energi pedang dilepaskan Banyak prajurit yang menonton pertempuran dipotong oleh energi pedang dan buru-buru mundur Cobalah pedang ini Pedang eksekusi naga jatuh terhalang oleh penjepit ganda kalajengking merah Dan cahaya hitam menyala Mendesis Kalajengking merah meringki kesakitan Dan buru-buru mundur Pedang eksekusi naga menebas alun-alun Hanya untuk mendengar ledakan suara keras dari tanah Dan retakan besar langsung dihancurkan dari tanah oleh pedang Dan asap dan debu mengepul di langit dan menutupi matahari Energi iblis menghilang Dan wanita merah berubah menjadi wanita yang menawan Darah di lengannya bergulung Dan lengannya dipotong Namun, cahaya ilahi warna-warni beredar di lukanya Dan segera dua lengan seputih lemak tumbuh Tanpa diduga Mukai Seng Wang masih memiliki kemampuan seperti itu Yang sangat mengejutkan Li Mu Shen Kepala kerangka lain yang diubah oleh kekuatan spiritual Keluar dari asap dan debu yang mengepul Langsung menggigit tangan pemegang pedang Li Mu Shen Dan tiba-tiba Ticuan menyerang lagi Dadanya cekung Sudut mulutnya berdarah Matanya dingin Dan dia ingin merebut pedang eksekusi naga di tangan Li Mu Shen Li Mu Shen menggunakan jarinya yang penghancur dewa Untuk langsung menghancurkan tengkorak Pada saat Tihuan mengambil pedang Dia mengambil langkah maju Dan langsung menggunakan gaya kedua Dari teknik pedang api yang menutupi air Untuk menyapu Kian Seng Mengenai tangan yin chuan Tubuh dengan kekuatan besar Sapu langsung Setelah menguasai teknik gerakan menantang surga Dan pada saat yang sama tubuh fisik Telah mencapai kondisi tertinggi Kekuatannya terlalu kuat Seseorang bergumam pada dirinya sendiri Apakah kamu datang? Li Mu Shen berkata Sangat puas dengan kekuatannya saat ini Dan pembangkit tenaga listrik Yang dilukai oleh Li Mu Shen ini Hanya menatapnya dengan dingin Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa lagi Meskipun kekuatan fisik Li Mu Shen Telah mencapai tingkat tertinggi Basis kultivasinya hanyalah Seorang seniman bela diri puncak Dan dia sama sekali bukan lawan dari orang-orang ini Bahkan jika mereka menggunakan Keterampilan spiritual yang kuat Mereka tidak dapat melukai Li Mu Shen sama sekali Dan itulah mengapa mereka kalah Saudara Yin, bagaimana pendapatnya? Tao Suang Er, yang menyaksikan pertempuran Bertanya pada Yin King Su Yin King Su merenung sejenak Dan berkata perlahan orang yang dapat Mencapai tingkat kekuatan tertinggi sangat kuat Tetapi saat ini basis kultivasinya Berada di puncak seni bela diri Masuk akal bahwa dia bukan tandingan Untuk orang-orang ini Tetapi karena dia telah menguasai peringkat Yang tidak diketahui hanya dengan keterampilan fisik orang-orang ini Akan dikalahkan Tao Suang Er berkata lagi Saudara Yin, apakah kekuatan fisikmu Sudah mencapai tingkat tertinggi? Yin King Su merasakan pola ilahi Berbentuk tripod di tubuhnya Lalu menggelengkan kepalanya Tidak Tidak ada yang tahu tentang pedang eksekusi naga Di tangan Li Mu Shen Kekuatannya saat ini telah mengejutkan orang-orang ini Li Mu Shen menganggup puas Lalu berjalan ke Mo Su Yi dan Zhong Rui Ketika Li Mu Shen datang Senyum tipis muncul di wajah cantik Mo Su Yi Bagaimana dengan setengah bulan ini? Li Mu Shen berkata kepada Mo Su Yi dan Zhong Rui Aku sudah mencarimu Tapi aku tidak menyangka kamu ada di sini Kata Mo Su Yi Zhong Rui memandang Li Mu Shen dengan hati-hati Dia jelas hanya memiliki basis kultivasi Dari seniman bela diri puncak Tetapi kekuatannya sangat menakutkan Dia bergumam di dalam hatinya Ini hanya orang aneh Hanya ada sembilan sisa enam pola yang tersisa di alun-alun hari ini Mereka menjaga di sekitar sumur mayat iblis Seperti ukiran batu Setelah menelan gunung iblis dengan kekuatan magis Yang memindahkan gunung dan laut Mereka tidak memiliki tindakan lain Para prajurit itu tidak lagi memperhatikan Li Mu Shen Tetapi memusatkan perhatian mereka pada sembilan sisa-sisa kejahatan berpola enam Melihat mayat iblis yang mereka jaga dengan baik Dan menebak apa itu? Dijaga oleh sembilan sisa-sisa kejahatan berpola enam Apa sebenarnya yang tersegel di sumur mayat ini? Tidak ada yang melangkah maju Dan ribuan mata terpaku pada sumur mayat iblis Ki iblis di mayat iblis dimuntahkan dengan baik Menutupi langit dan tanah Seluruh alun-alun ditutupi oleh ki iblis Sembilan sisa-sisa jahat meraum di langit Dan di belakang mereka ada sembilan hantu iblis kuno Langit dan bumi Angin ajaib melolong Ribuan prajurit tidak dapat berdiri teguh Dan langsung ditiup kembali oleh angin ajaib Sembilan hantu iblis kuno setinggi sepuluh kaki dan sosok kekar Seolah-olah sembilan gunung besar berdiri di depan mereka Dengan energi iblis yang mengerikan Menatap dingin pada para pejuang ini Bapen 63 CDN Epi Besi Ilahi Pada saat sembilan hantu iblis kuno ini muncul Jiwa semua orang gemetar Dan banyak orang langsung berlutut karena paksaan dari zaman kuno Setelah berdiri selama setengah seperempat jam Sembilan hantu iblis kuno menghilang Saya melihat sembilan sisa-sisa iblis berpola Nah menembakkan energi iblis yang melonjak di mata mereka Dan tangan mereka berubah menjadi pisau iblis kuno Tombak, kapak raksasa, del Senjata kuno Pergi cepat Sembilan sisa-sisa jahat mengucapkan kata-kata kuno Dan suara mereka bergema di benak semua orang Banyak prajurit saling memandang dengan cemas Tetapi mereka sudah mengeluarkan senjata mereka Jangan mundur Kali ini, sembilan sisa jahat mengambil langkah bersama Dan energi iblis keluar seperti banjir Bumi bergetar Dan banyak prajurit terkejut dan mundur dua langkah Yin King Su menebas sisa-sisa jahat dengan pedangnya Dan Tao Suanger menjentikan jarinya di sebelahnya Dan bunga persik perlahan-lahan berputar Pedang hijau itu seperti pelangi Tampaknya membagi seluruh dunia menjadi dua Sisa-sisa jahat mengambil langkah Tangan kanan berubah menjadi tangan besar energi iblis Meraih pedang hijau secara langsung Mengisap mulut besar Dan bunga persik yang berputar perlahan ditelan langsung Titik Membunuh Kali ini, sembilan sisa penuh dengan aura pembunuh Dan mengucapkan kalimat Bersama-sama, mereka meremas sidik jari mereka Dan menggunakan teknik memindahkan gunung dan membalikkan laut Di daerah ini, ada es dan hujan seperti pedang Api seperti bola, gunung jatuh, dan sungai mengalir deras Titik Lari Prajurit ini belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya Wajah mereka sangat berubah Mereka hanya merasa bahwa jiwa mereka terbang Dan mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan Yin Kingsu mengeluarkan pedang panjang safir Dan pedang itu terbang ke udara Sementara Tau Swanger melepas jepit rambut bunga persik di rambut Dan kekuatan spiritual mengalir ke dalamnya Dan 10.000 bunga persik perlahan berputar untuk memblokir jatuh es dan hujan Delapan dewa menyeberangi laut dan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka Masing-masing prajurit ini memiliki cara mereka sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka Mereka mengorbankan harta mereka sendiri untuk memblokir teknik memindahkan gunung Dan menjungkir balikan lautan sisa-sisa kejahatan berpola 6 Tapi teriakan itu terus berlanjut Dalam sekejap, ratusan prajurit ditembus oleh hujan pedang Dihantam oleh bola api, gunung-gunung hancur, dan sungai tenggelam Bulan akan datang ke Sianmen Mo Sui melihat bola api meledak ke arah Limushen Menghalangi tepat di depan Limushen Dengan tangannya yang ramping, cahaya bulan 9 warna muncul Bulan memudar mengjulang, dan Ying Ying Sianmen memblokir itu di depan Mo Sui Ledakan Kekuatan bola api itu sangat menakutkan Itu menabrak gerbang peri, dan gelombang panas dilepaskan Mo Sui mengatupkan giginya dan mati-matian memblokirnya Biarkan aku datang Limushen menepuk bahu Mo Sui Gelombang terima kasih sudah subscribe channel CDN Gelombang Kekuatan Mo Sui menghilang, dan Limushen mengeluarkan pedang Feng Ming Dan pedang eksekusi naga dan pedang Feng Ming berubah menjadi naga hitam dan burung Phoenix Memblokir semua serangan untuk keduanya Limushen, tinggalkan tempat untukku Zong Rui memblokir hujan es seperti pedang dan berkata kepada Limu Dimana senjata sudo surgamu, jam cahaya ungu Limushen berkata dengan senyum tipis Dentang Lonceng berbunyi, cahaya ungu meluap, dan bel cahaya ungu berubah Melindungi Zong Rui di dalamnya dan memblokir semua kerusakan Di sisi lain alun-alun, Tichuan, seorang suci dari sekte mayat Mengorbankan jubah kuno untuk memblokir teknik memindahkan gunung dan membalikan laut Tetapi wajahnya sangat pucat Limushen dan Mo Sui dilindungi oleh pedang eksekusi naga dan pedang Feng Ming Dan diam-diam berkata dalam hati mereka Jika kamu tidak mati di kota iblis primordial Setelah kamu keluar, itu akan menjadi kematianmu Memanggil Pada saat ini, ada sedikit suara retak di telinga Tichuan Dan dia melihat 10.000 jarum roh hitam melonjak keluar Menembus pakaian kuno Dan menusuk ke dalam daging Tichuan yang sudah sempurna Jarum roh hitam menembus tubuh Tichuan dan segera bergabung ke dalamnya Tichuan hanya merasa vitalitasnya menghilang dengan cepat Siapa itu? Tichuan melihat sekeliling dan meraum Tau-tau Setelah sebuah rumah, seorang pria misterius berbaju hitam berjalan keluar Siapa kamu? Tichuan berlutut, wajahnya pucat Sebuah gunung yang diubah oleh kekuatan ilahi menabrak pria misterius itu Dan dia melihat serangan kekuatan rune ilahi Dan gunung itu hancur Pria misterius itu berjalan tanpa tergesa-gesa di depan Tichuan Ya, pria misterius itu membuka kipas lipat dan melepas pakaian hitam yang menutupi wajahnya Mubaimu, murid Tichuan tiba-tiba menyusut dan dia berteriak Kamu dan aku sama-sama pengikut sekte mayat mengapa kamu diam-diam membunuhku Tuan Muda Mubai tersenyum muram dan menutup kipas lipatnya Sayang sekali memiliki orang suci yang malang sepertimu di sekte paket mayat Mengapa tidak membiarkan putra ini menggantikannya Pada saat ini, tidak ada prajurit yang memperhatikan Tichuan di sini Dan semua orang menentang teknik memindahkan gunung dan laut Yang dilakukan bersama oleh sembilan sisa-sisa jahat Tichuan, orang suci dari sekte mayat meninggal Tuan Mubai mengeluarkan botol iblis pengubah darah Dan memasukkan mayat Tichuan ke dalam botol Yang segera berubah menjadi genangan darah Dia mengangkat kepalanya dan meminum darahnya Merasakan peningkatan dalam kultifasinya Tuan Muda Mubai tertawa liar, giginya bernoda darah merah Teknik memindahkan gunung dan membalikan laut ini sangat menakutkan Butuh seperempat jam penuh agar hujan es, bola api, gunung dan sungai ini menghilang Dan jumlah orang yang meninggal saat ini telah mencapai lebih dari 500 orang Titik, hampir setengah dari korban Sembilan sisa enam pola memandang para prajurit ini dengan dingin Memegang senjata kuno untuk membunuh mereka Dan mereka pasti akan membunuh mereka semua Prajurit ini ketakutan Dan ketika mereka melihat sisa-sisa kejahatan membunuh mereka Mereka melarikan diri dengan liar ke daerah Dong Cheng ini Seperti anjing yang berduka Tetapi para jenderal tingkat tinggi itu tidak takut Mereka masing-masing memiliki cara mereka sendiri untuk menyelamatkan hidup Dan mereka hampir tidak terluka para oleh kekuatan gaib yang tersebar Lusinan prajurit yang kuat membantai sembilan sisa-sisa jahat ini satu demi satu Tetapi pada saat yang sama, lebih banyak orang menaruh pikiran mereka di dalam mayat dengan baik Di antara mereka, Tuan Muda Mubai, yang bersembunyi dalam kegelapan Bergerak sementara sembilan sisa jahat bertarung dengan puluhan prajurit Tetapi energi iblis di sumur mayat iblis tidak terduga dan tidak terduga Tuan Mubai mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya Tidak ada apapun di dalam sumur ini tidak mungkin Menurut pendapatnya, sumur mayat iblis yang dijaga oleh sembilan sisa-sisa kejahatan berpola enam Harus berisi harta karun langit dan bumi kuno Dan paling buruk itu akan menjadi teknik sihir kuno yang sangat kuat Seperti teknik memindahkan gunung dan membalikkan laut Tanda seru Melihat Demon Corswell yang tak terduga, dia merasa sia-sia di dalam hatinya dan pergi dengan cepat Pada saat ini, Yin Kingsu datang dengan pedangnya, mengerutkan kening dan melihat mayat iblis dengan baik Dan kemudian kekuatan spiritual memasuki sumur Tetapi mayat iblis itu tidak merespon sama sekali Setelah memikirkannya, dia melompat ke dalam sumur Tetapi pada saat berikutnya, Yin Kingsu melarikan diri dari mayat dengan baik Wajahnya pucat dan dia terluka parah Anda dapat samar-samar melihat kangganan di hati Yin Kingsu dari bagian terdalam mata Yin Kingsu Sembilan sisa-sisa berpola enam ini seperti iblis kurba Dan bahkan jika para pejuang ini bergabung, mereka bukan lawan dari sisa-sisa ini Mereka memiliki kebijaksanaan spiritual mereka sendiri Dan mereka telah menguasai kekuatan magis dan berbagai keterampilan spiritual yang kuat di zaman kuno Para pejuang ini tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan sembilan sisa-sisa jahat ini dan mundur Setelah lebih dari selusin prajurit menjelajahi sumur mayat iblis satu demi satu Limushen juga bergerak, dia menginjak Xiaoyao dari Yin Su Dan membawa Mo Suyi dan Zhong Rui ke sumur mayat iblis Melihat ke bawah ke dalam sumur, kecuali energi iblis yang memancar Yang tak terduga, dia tidak bisa melihat apapun Tetapi dia tahu bahwa ada mayat iblis di dalam sumur mayat iblis ini Sumur ini membuatku gelisah Mo Suyi mengerutkan kening Kau tunggu aku di sini, aku akan masuk Limushen melihat bahwa sisa-sisa kejahatan membunuh para prajurit Dan tahu bahwa waktunya hampir habis Jadi dia melompat dan melompat ke dalam sumur mayat iblis Setelah melarikan diri ke dalam sumur mayat iblis Seluruh tubuh Limushen jatuh dengan tajam Ada hantu-hantu jahat yang mengaum di dalam sumur Iblis-iblis ganas menari dengan liar Tetapi dia tidak bisa mencapai jari-jarinya Limushen memblokir pedang eksekusi naga di dadanya Dan iblis-iblis ganas itu melihat pedang eksekusi naga Mereka semua takut dan menghindari Limushen jauh-jauh Limushen tidak tahu seberapa jauh dia telah turun Tetapi dia bisa merasakan energi iblis menjadi lebih kuat Dan bergejolak menghalangi keberadaan Limushen Dan membungkusnya serta memperbaikinya Kitab Suci Iblis Zen Siksian berjalan dengan sendirinya Dan energi sihir yang dibungkus oleh Limushen Langsung ditekan oleh koleksi seni bela diri Limushen terus jatuh Tiba-tiba, dia melihat cahaya di bawah Dan matanya menjadi lebih cerah Ledakan Limushen akhirnya mendarat Dan bawa tanah sumur mayat iblis Membentuk ruangnya sendiri Ketika dia melihat ke depan Seluruh tubuhnya membeku Matanya tumpul Tidak bisa dipercaya Adapun mayat iblis di sumur mayat iblis Dia belajar di kehidupan sebelumnya Bahwa dia ditangkap oleh Wang Zifeng Memperoleh teknik memindahkan gunung Dan membalikan laut melalui mayat iblis Dan bahkan berhasil melahirkan Sisa-sisa tubuh iblis dari peripenekan dunia Tetapi bahkan mayatnya sudah cukup Wang Zifeng melonjak ke langit Dan menjadi jenius paling menakutkan Di wilderness timur Mayat iblis di depannya jauh di luar Imajinasinya Mayat iblis kuno ini berdiri dengan bangga Dengan langit di atas kepalanya Dan kakinya di tanah Di depan mayat iblis kuno ini Berdiri seekor epi Panjangnya tiga kaki Dengan tubuh gelap dan berpola padat Tetapi bagian tengah epi itu hilang Limushen melihat pedang eksekusi naga di tangannya Mendengar suara dengungan Pedang eksekusi naga bergetar Dan tiba-tiba terlepas dari tangan Limushen Dan melesat Langsung menyatu ke bagian epi yang hilang Begitulah Limushen bergumam pada dirinya sendiri Dia selalu bertanya-tanya Mengapa pedang eksekusi naga dapat menyebabkan kerusakan Pada sisa-sisa kejahatan di kota iblis primordial Dan menempelkan tanda suci mereka ke tubuh pedang Ternyata naga itu pedang eksekusi dapat itu adalah Bagian dari pedang seberat tiga kaki di tangan mayat iblis kuno Limushen melangkah maju dan melihat dengan hati-hati ke mayat iblis kuno di depannya Dapat dikatakan bahwa setelah menguasai mayat iblis ini Tubuh Limushen dari Zen Siksian telah terbangun setengah Dan kemudian Limushen melihat epi setinggi tiga kaki jauh ke dalam tanah Epi tidak memiliki keunggulan, sederhana dan bersahaja, dan gelap dan cerah Setelah berintegrasi dengan pedang eksekusi naga Seluruh epi tampaknya benar-benar baru Dan Limushen mengulurkan tangannya untuk memegang gagangnya Dalam sekejap, seluruh tubuh terguncang Dan jiwa seluruh orang tampaknya ditarik ke periode kuno Pada zaman kuno itu, sepotong besi ilahi jatuh dari langit Dan ditempa oleh dewa iblis menjadi pedang berat besi ilahi Hanya dalam sepersekian detik, Limushen bangun Tetapi dia tampaknya telah menghabiskan ribuan tahun Dan mengetahui sejarah epi besi ilahi ini Matanya panas, dan dia berkata, aku menginginkannya Tanda seru petik 2 Dengan kekuatan yang tiba-tiba, Limushen ingin mengeluarkan epi besi ilahi Tetapi bahkan jika kekuatan fisik Limushen mencapai kondisi tertinggi Dia tidak bisa mengeluarkan epi Limushen memejamkan matanya Menjalankan sutra setan Zen Siksian, dan berteriak bangun Senti epi ditarik keluar oleh Limushen inci demi inci Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang Dan mayat iblis itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Limushen BAPE 64 CDN, BAKAT Ketika mayat iblis itu melihat ke arah Limushen Rambut di seluruh tubuh Limushen meledak Itu adalah sepasang mata yang mendominasi langit Menakutkan dan menakjubkan Dan dengan kekuatan magis yang besar, itu menghentikan tindakan menghunus pedang Limushen Limushen melihat mayat iblis ini Hanya untuk menyadari bahwa meskipun matanya tak terkalahkan dan tak terkalahkan Tidak ada jejak vitalitas di matanya Limushen menghela nafas lega Dan tiba-tiba mengeluarkan epi besi ilahi Meledak, seluruh mayat iblis bergolak Dan urat biru di lengan Limushen naik Bahkan jika kekuatan fisik mencapai kondisi tertinggi Dia menggunakannya Pada saat yang sama lengan unikon harta karun mengambil epi besi ilahi tidak lebih dari 3 detik Dentang Senti epi tiba-tiba jatuh ke tanah Dan wajah Limushen menjadi pucat dan dia menarik nafas Meskipun pedang itu bagus, kekuatanku tidak bagus Limushen bergumam pada dirinya sendiri Dia membelai tubuh pedang, lalu menggigit jarinya Dan darah menetes ke epi besi ilahi Boom, beberapa tetes darah meleleh ke tubuh pedang Dan langit dan bumi dari epi besi 3 zang tiba-tiba tumbuh berukuran ratusan kaki Seperti pilar pedang yang menopang langit dan bumi yang berdiri di depannya Limushen melangkah mundur beberapa mil dan melihat ke depannya Ini seperti epi besi ilahi dari puncak langit dan bumi Pupilnya menyusut dan matanya bahkan lebih panas Epi besi ilahi ini miliknya Tetapi saat berikutnya, epi besi ilahi berubah ke keadaan semula Dan menebas ke arah Limushen Limushen menjalankan suppressing immortals and demons Dan tekanan represif dari koleksi seni bela diri langsung ditekan Pada saat Senti epi menyerang Kenali Tuhan dengan darah, masih belum menyerah Limushen memegang gagang pedang Dan tekanan penindasan mengalir ke Senti epi Memanggil Saat berikutnya, epi besi ilahi berubah menjadi pita hitam Langsung memasuki danau roh manusia Limushen Setelah mendapatkan Senti epi Limushen mengarahkan pandangannya pada mayat yang berdiri dengan bangga di depannya Mayat iblis ini, dan mayat abadi di sumur mayat abadi Akan membuka tubuh iblis abadi yang menekan dunia untuk Limushen Selanjutnya, gelombang cerita Dongguan novel CDN gelombang Anda perlu mendapatkan garis keturunan iblis di mayat iblis ini Untuk membangunkan fisik Anda dengan buku seni bela diri Sekarang Limushen tidak kekurangan tulang berharga Seperti di kehidupan sebelumnya, dan fisiknya tidak sempurna Dia percaya bahwa dengan bantuan sutra abadi dan setan Dia akan membangunkan tubuh yang mengguncang dunia itu Mengambil nafas dalam-dalam, Limushen berjalan menuju mayat iblis Boom 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 Sepotong langit dan bumi ini bergetar tiba-tiba, dan itu akan dihancurkan Mata mayat iblis itu seperti pedang, menghancurkan langit Bagian dari langit dan bumi ini gelap, dan saya melihat mayat iblis merobek bagian surga ini dan bumi Dan mengambil satu langkah dan meninggalkan mayat iblis dengan baik Limushen menyaksikan mayat iblis itu pergi Tidak hanya langit dan bumi yang terkoyak yang penuh dengan energi iblis Tetapi pada saat yang sama, dia bisa melihat cahaya peri terciprat dan berubah menjadi pelangi Sepertinya seseorang pergi ke sumur mayat abadi seperti aku Limushen menghela nafas dan tahu bahwa pertempuran di kehidupan sebelumnya akan segera dipentaskan Klik cincin di jari Limushen langsung hancur Feng Mingjian merasakan panggilan itu, berubah menjadi Phoenix Api Dan hendak meninggalkan sumur mayat iblis Melihat Feng Mingjian hendak pergi, Limushen buru-buru meraih cakar Hua Feng Dan meninggalkan sumur mayat iblis Menyanyi, suara Phoenix yang keras bergema melalui ibu kota sihir Dan api yang luar biasa menembus langit Limushen tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan pedang Feng Ming Jadi dia melepaskannya dan mendarat di samping mayat iblis dengan baik Limushen melihat sekeliling, alun-alun itu kosong Ada jejak pertempuran di mana-mana, rumah-rumah runtuh di mana-mana Dan tubuh prajurit di mana-mana Kemana semua orang pergi? Limushen diam-diam bertanya Tanah bergetar tiba-tiba, dan arah aula dewa iblis dipenuhi dengan energi iblis Cahaya abadi dan pelangi, dan semua jenis penglihatan abadi dan iblis bermunculan Itu adalah mayat iblis dan mayat abadi Mata Limushen menyipit dan dia bergegas ke arah aula dewa setan Apakah itu mayat iblis atau mayat abadi? Limushen harus mendapatkannya Menginjak teknik laut yang gratis dan mudah Kecepatan Limushen sangat cepat Melintasi ibu kota sihir selama hampir satu jam Dan akhirnya melihat dua mayat perang dan mayat peri dari kejauhan Kedua mayat ini mengandalkan insting untuk bertarung di api surga, bumi, dan langit Dan bumi, berubah menjadi raksasa dengan ketinggian puluhan kaki, mengguncang dunia Limushen datang ke surga dan bumi Senwo di luar aula dewa iblis Di mana ribuan prajurit, jenius dari semua kelompok etnis di wilderness timur, berkumpul di sini Seluruh lautan api sangat luas dan luas, dan lautan cairan api tidak terbatas The Devil's Hall terletak di tengah lautan api dan dilindungi oleh api besar dari langit dan bumi Jika Anda ingin memasuki Devil's Hall, Anda harus mengandalkan kekuatan para dewa yang diperoleh ini Prajurit di ibu kota sihir kuno, dan andalkan bakatmu sendiri, perahu Seberangi Laut Prajurit ini semua menyaksikan pertempuran antara dua mayat Beberapa orang ingin menyeberangi lautan api, tetapi mereka semua jatuh ke dalam api ilahi Memusnahkan debu di bawah api surgawi dan bumi Sekarang, glusinan general militer puncak telah tewas di dalamnya Mengejutkan semua orang, dan mereka semua berusaha mencari cara untuk menyeberangi sungai Bahkan Yin King Su, salah satu dari sepuluh talenta terbaik di Eastern Desolation Telah menguasai teknik bertarung pedang yang kuat dan dia tidak berani pergi Dia khawatir dia akan hilang entah kenapa dalam penerbangan senjata ajaib Seperti general militer puncak di depannya ke dalam aliran api Saat para pejuang ini membuka gerbang kota dan memasuki ibu kota sihir kuno melalui yang lain Dapat dikatakan bahwa para pejuang yang datang ke ibu kota sihir memiliki hampir sepuluh ribu prajurit Mereka berdiri kokoh di dua wilayah Dong Cheng dan Si Cheng, dan itu tidak mungkin untuk mencapai sana Di Aula Iblis Dan orang-orang ini semua tahu bahwa kota iblis primordial hanya akan dibuka selama tiga bulan Dan sekarang hampir sebulan telah berlalu Tetapi orang-orang ini bahkan belum melihat bayangan warisan kurba dan mau tidak mau menjadi cemas Hampir sepuluh ribu orang berkumpul di sini, sehingga Limushen tidak menemukan Zhongruyi dan Mo Suyi Tetapi ada pejuang di sekitar yang mengenali pemuda kuat yang menghancurkan monster besar itu dengan satu pukulan Dengan ketakutan dan kekaguman, dia memberinya keluar dari jalan dan biarkan Limushen masuk paling dalam Setelah memasukinya, Limushen menemukan Yin King Su dan Tao Suanger berdiri di atas pedang hijau dan bunga persik Di daerah Si Cheng, putra roh darah penuh semangat, dan di belakangnya ada bayangan peri berwarna darah mengjulang Tidak jauh dari putra roh darah, Wang Zifeng bersemangat, dan kultivasinya telah mencapai ranah Jenderal Bintang 9 Di dahinya ada tanda berwarna darah Sepertinya putra suci roh darah dan Wang Zifeng sama-sama memiliki peluang besar di area Si Cheng Limushen mengerutkan kening Para pejuang yang datang ke sini berasal dari semua kelompok etnis di Wilderness Timur, dan kekuatan mereka tidak lemah Tidak ada yang bisa menyeberangi lautan api, sambil memikirkan cara, sementara pihak lain melihat mayat iblis yang bertarung dan mayat peri Dari lautan api yang tak terbatas ini, tidak hanya ada dua mayat yang bertarung, bahkan ada sembilan sisa-sisa jahat yang bertarung dengan sisa-sisa yang dibawa oleh sembilan mayat abadi Mereka menggunakan Divin Rune sebagai beban, sehingga tubuh mereka tidak akan terbakar oleh api Divin dari langit dan bumi, tetapi karena kekuatan Divin Rune terbatas Pada akhirnya sisa-sisa kota iblis ini masih akan dimusnahkan Dalam api ilahi Bahkan mayat iblis dan mayat abadi dalam perang akan dimusnahkan dalam api ilahi ketika darah ilahi mereka terkuras Limushen mengingat kehidupan sebelumnya dan tahu bahwa kedua mayat itu akan meninggalkan dua tetes darah cerah pada akhirnya Limushen harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan dua tetes darah ini dan membangunkan tubuh iblis Zen Siksian Maka tujuannya untuk datang ke ibu kota sihir kuno dapat dianggap selesai Saudara Yin, apakah kita hanya tinggal di sini sampai akhir tiga bulan? Tao Suanger berkata dengan enggan, saya akhirnya datang ke sini setelah perjalanan panjang Saya tidak ingin hanya mendapatkan beberapa tanda dan harta suci dan pergi, harus ada menjadi warisan dari Demon God yang tersisa di Demon God Hall Yin Kingsu menyaksikan pertempuran antara dua mayat dan sisa-sisa kota iblis dan berkata sambil tersenyum Saudari Tao, Anda juga melihat nasib orang-orang di depan Anda, mungkin karena harta, atau karena kekurangan Kekuatan, mereka semua mati dalam api Tuhan, jangan coba-coba Apakah ada cara bagi kakak senior Yin untuk lulus? Yin Kingsu menggelengkan kepalanya, aku belum memikirkannya Biarawati bunga persik ini adalah senjata surgawi yang ditempa oleh leluhur klan, dan itu harus bisa melewati api ini, kata Tao Suanger dengan mata berkedip Yin Kingsu melihat ke bawah, Tao Suanger menginjak platform biara Tao Hua dengan kaki telanjang Sepasang pergelangan kaki penuh cengkeraman, halus dan indah, dan sebening kristal, yang membuat mata Yin Kingsu tertuju pada kedua kaki kristalnya yang indah Di bawah tatapan Yin Kingsu, Tao Suanger tidak terbiasa, dan bunga persik melayang dari biara Tao Hua, menghalangi pandangan Yin Kingsu Yin Kingsu, bagaimana menurutmu? Yin Kingsu melihat ke belakang dan berkata, kamu bisa mencobanya, tetapi jika tidak berhasil, kembalilah dengan cepat Bukannya kamu bisa kembali jika kamu mau, jadi jangan pergi Li Mu Shen berdiri tidak jauh, dan secara alami mendengar percakapan di antara keduanya Dia tahu bahwa lautan api itu aneh dan kuat Dan hanya kemampuan menjelma kapal yang bisa dicapai, mampu melintasi lautan api Mendengar bahwa Tao Suanger, orang kepercayaannya di kehidupan sebelumnya, akan menggunakan kuil Tao Hua untuk menyeberangi api, dia melangkah maju dan berkata Dalam kehidupan sebelumnya, Tao Suanger menggunakan kuil Tao Hua untuk menyeberangi lautan api Karena kurangnya kekuatan spiritual, dia jatuh langsung ke aliran api Meskipun dia tidak mati, seluruh tubuhnya terbakar di bawah aliran api Api surga dan bumi, dan dia tidak lagi sama seperti dulu Ketika penggembala membicarakannya, dia akan terlihat sedih, menyesal dan menghela nafas Wanita dilahirkan untuk mencintai kecantikan Siapa yang ingin menjadi jelek? Mendengar suara Li Mu Shen, Tao Suanger dan Yin King Su mengikuti suara itu dan melihat Li Mu Shen Ini kamu! Mata Tao Suanger berbinar, dia tahu bahwa Li Mu Shen sangat kuat, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat tertinggi ketika dia berada di puncak seorang seniman bela diri Tao Suanger sangat terkejut Siapa namamu? Dari pasukan mana kamu berasal dari Gurung Timur? Apakah bakatmu telah melampaui level Saint Chill? Tao Suanger sangat antusias, menyebabkan alis Yin King Su berkerut tidak senang Melihat Tao Suanger masih bersemangat dan bersemangat seperti di kehidupan sebelumnya, Li Mu Shen hanya merasa bahwa tali yang telah lama terikat dilonggarkan, dan dia tersenyum Nama saya Li Mu Shen, dan saya tidak milik kekuatan manapun di Donghuang untuk bakat saya Titik, petik 2 Li Mu Shen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun Bap 65, CDN, menyeberangi lautan api Prajurit dibagi menjadi alam, terutama prajurit dari alam yang sama memiliki bakat Semakin tinggi bakat, semakin kuat kekuatan di alam yang sama Seperti pembagian sungai, sungai atau bahkan laut, apakah itu air yang mengalir atau laut Apakah kekuatannya terpisah dari dunia Dan bakat seniman bela diri seperti aliran, sungai, dan laut, dan ada 3, 6, 9, dan seterusnya Bakat bisa ditingkatkan, misalnya sungai kecil bisa menjadi sungai, dan sungai akhirnya akan menjadi laut 1 dalam 100, 1 dalam 1000, 1 dalam 10 ribu, anak suci, raja, DLL Pembagian bakat Meskipun kekuatan fisik Li Mu Shen telah mencapai gelombang CDN Gelombang kondisi tertinggi, itu diperoleh dengan mengandalkan bentuk kuali dan rune ilahi Dan bakatnya hanya 1 dari 1000 mil saat ini Jika dia membangunkan tubuh iblis Zen Siksian, mungkin bakatnya akan meningkat pesat Melihat Li Mu Shen tersenyum tetapi tidak berbicara, Tao Suanger tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut Tetapi bertanya, Li Mu Shen, mengapa kamu menyuruhku untuk tidak menyeberangi lautan api Li Mu Shen berkata, arus api ini aneh, saya khawatir kekuatan spiritual Anda tidak cukup untuk melintasi aula iblis Sister Tao membawa biara bunga persik artefak surgawi, jadi dia bisa mencobanya Bahkan jika kekuatan spiritualnya habis, dia masih bisa mengandalkan artefak surgawi untuk kembali, kata Yin King Su Tao Suanger menganggup, dia juga berpikir begitu Jika ada semacam kekuatan di lautan api ini yang akan mempengaruhi berbagai senjata Bagaimana jika senjata itu gagal di tengah? Maka itu akan jatuh ke dalam api Tuhan, kata Li Mu Shen lagi Tidak mungkin, Yin King Su berhenti dan berkata Bahkan jika senjata surgawi gagal, aku bisa menyelamatkan Junior Sister Tao kembali Dia menatap Li Mu Shen dengan dingin, tetapi dengan peringatan di matanya Ketika Tau Suanger mendengar kata-kata Yin King Su, wajahnya tersenyum Li Mu Shen, terima kasih, tapi aku masih harus mencoba jika aku bisa melewatinya Lagi pula, jika ada bahaya, kakak senior Yin akan membantuku, aku percaya padanya Mulut Yin King Su sedikit miring, sambil tersenyum Li Mu Shen menghela nafas tak berdaya, mengetahui bahwa Tau Suanger sudah mengambil keputusan Jadi dia tidak lagi menghentikannya Baiklah, lautan api ini sangat luas, dan mayat iblis dan mayat peri bertarung di aliran api ini Memicu gelombang api Seluruh langit tampaknya dibakar oleh api surga dan bumi di aliran api Terjadi ribuan mil api, darah memercik, dan berubah menjadi seribu dewa berwarna-warni Daerah di mana mereka bertarung tampaknya jauh dari mereka, tetapi tampaknya sangat dekat dengan mereka Banyak prajurit membandingkan pertempuran antara mayat peri dan mayat iblis Berharap untuk memahami keterampilan spiritual zaman kuno Setelah Yin King Su dan Tau Suanger membahasnya Peron biara Tau Hua di bawah kaki Tau Suanger berubah menjadi merah muda Dan perlahan-lahan membawanya untuk berdiri dalam kehampaan Kekuatan spiritual mendesak kuil Tau Hua untuk masuk ke lautan api Melihat Tau Suanger memasuki lautan api, Limushen tidak ragu sama sekali Dia menarik epi besi ilahi di Danau Renling Menggunakan epi besi ilahi sebagai perahu, berdiri di atasnya Dan berlayar menuju Tau Suanger Melihat sosok Limushen, Yin King Su semakin mengeringit Sosok Tau Suanger berada di depan, dan sosok Limushen berada di belakang Menarik perhatian hampir semua prajurit Lihat, ada dua orang lagi yang menyeberangi sungai Seseorang berteriak Itu Tau Suanger dari keluarga Tau Dia seharusnya menginjak artefak surgawi yang dikorbankan oleh leluhur keluarga Tau Dia seharusnya mengandalkan artefak surgawi ini untuk menyeberangi lautan api Orang lain dikatakan Ada anak laki-laki di belakang Tau Suanger, siapa itu? Setelah keheningan singkat, seseorang mengenali Saya tahu siapa bocah itu Dia adalah bocah yang membunuh iblis besar dengan satu pukulan di daerah Dongcheng Banyak orang terkejut, mereka tahu seberapa kuat kekuatan fisik bocah itu Tetapi banyak orang tidak mengetahuinya Mendengar bahwa dia bisa membunuh iblis besar dengan satu pukulan dan menyeberangi api Mereka menebak bahwa bocah itu pasti bukan orang biasa Orang Mo Suyi dan Zhongruyi juga menemukan Limushen yang sedang melintasi lautan api di antara kerumunan Mo Suyi berkata, aku juga ingin pergi Tidak, rasanya sangat berbahaya, kata Zhongruyi Mo Suyi mengabaikan Zhongruyi dan langsung pergi ke lautan api Kakinya penuh cahaya bulan, seperti galaksi, menyebar dalam aliran api, memanjang kekejauhan Zhongruyi hanya melihat Mo Suyi pergi, menggertakan giginya, ngomong-ngomong Aku juga anggota keluarga Zhong, mereka semua pergi Apa yang aku takutkan, pergi saja kau lah iblis Dengan keras, Zhongruyi mengirimkan jam cahaya ungu Berdiri di jam cahaya ungu dan mengejar Mo Suyi Sekarang empat orang telah pergi di atas lautan api Banyak orang terkejut, tetapi setelah melihat seseorang melintasi lautan api Orang lain mulai mengikuti Aliran api beriak seperti gelombang laut Dengan daya tembak yang melonjak Api surga dan bumi dalam aliran api menyala Sehingga Limushen harus mengkonsumsi Banyak kekuatan spiritual kuno Untuk memblokir api para dewa agar tidak membakar daging Titik Tao Suanger tidak jauh di depan Dan dia secara alami melihat Limushen di belakangnya Dia memperlambat penyeberangan dan bertanya dengan keras Kamu menyuruhku untuk tidak datang, mengapa kamu di sini? Limushen menjawab, jika anda bisa datang, saya tidak bisa datang Tao Suanger memutar matanya ke arah Limushen dan melanjutkan Kalau begitu hati-hati, aku harus mempercepat Mengandalkan kekuatan spiritual di tubuhku seharusnya cukup Untuk mendukung kuil Tao Hua untuk membawaku ke Allah Dewa Iblis Setelah selesai berbicara, kecepatannya meningkat dan menjauh dari Limushen Limushen terdiam, tapi dia hanya bisa terus mengejar Limushen, Mo Suyi menginjak cahaya bulan dan memanggil Limushen dari kejauhan Limushen berbalik, dan ketika dia melihat Mo Suyi Dan lebih banyak prajurit melintasi lautan api Dia terkejut, Mo Suyi melahirkan cahaya bulan sembilan warna Dan datang ke sisi Limushen Kenapa kamu di sini? Berbahaya di sini, cepat kembali, kata Limu Aku juga di sini, Zhong Rui, yang mengikuti dari belakang Melewati jam cahaya ungu Kamu juga di sini, Limushen mengerutkan kening Melihat ke belakang, karena hubungan antara Tao Suanger dan Limushen Ribuan orang menemukan lautan api Prajurit ini menggunakan cara mereka sendiri Dan banyak prajurit dengan cepat melampaui ketiga Limushen Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati Kata Limushen diam-diam Tapi dia tidak bisa mengatur begitu banyak lagi Jadi dia bertanya pada Mo Suyi dan Zhong Rui Berapa banyak kekuatan divin yang kamu dapatkan di ibu kota sihir Mo Suyi dan Zhong Rui saling memandang Lalu Zhong Rui berkata, untuk merebut harta di daerah Dongcheng Mo Suyi dan aku bekerja sama untuk membunuh hampir seratus orang dengan lebih dari dua garis Ada apa? Sudah cukup, ikut aku Limushen tidak menjelaskan, dan meminta Mo Suyi dan Zhong Rui untuk mengikutinya Lalu mengejar Tao Suanger di depan Pada saat ini, kekuatan divin rune dari dua belas sisa-sisa kota iblis akhirnya habis Dan mereka dimusnahkan menjadi abu oleh api surgawi dan bumi Mayat peri dan mayat iblis masih bertarung dalam api Sungai kecil Hanya mendengarkan suara keras Phoenix Ming Phoenix yang diubah oleh pedang Phoenix Ming meledak dari arus api seperti laut, memotong langit Dan tiba-tiba berubah kembali menjadi pedang Phoenix Ming Memegangnya di tangannya, A pedang menebas tubuh mayat iblis Darah iblis diwarnai selama sembilan hari Dan seluruh lautan api meraung di bawah transpirasi darah iblis Mayat iblis itu sangat marah dan memanggil pedang berat besi ilahi miliknya sendiri Senti Epi merasakan panggilan dari mayat iblis dan ingin bersaing untuk menguasai Limushen Wajah Limushen sangat berubah, dan dia tiba-tiba membawa Senti Epi kembali ke danau roh manusia untuk menekannya Seluruh orang melompat dan datang ke jam cahaya ungu Mata mayat iblis yang mendominasi langit tiba-tiba melihat ke arah Limushen Seperti dua pisau tajam yang menusuk dunia Mayat abadi menebas ke arah mayat iblis lagi Mayat itu meraung, meraih pedang Feng Ming dengan tangan besar, dan meninjum mayat itu Tubuh mayat seperti raksasa menabrak api, memicu gelombang besar, dan api langit dan bumi menyala Para pejuang yang melintasi lautan api melihat gelombang besar datang Dan jiwa terbang tiga kaki dan melarikan diri dengan putus asa Namun ombak besar itu begitu besar sehingga langsung menenggelamkan ratusan prajurit Lebih cepat, Limushen berkata dengan suara yang dalam Dia sudah melihat Tau Suanger gemetar di udara, dan dia tahu bahwa kekuatan spiritual Tau Suanger tidak bisa lagi bertahan Setelah melintasi jarak lagi, wajah para pejuang di depan sangat berubah Dan saya merasa bahwa api langit dan bumi di sekitarnya menjadi lebih kuat, dan api melonjak menenggelamkan mereka Dan ada gaya tarik dalam api ini, untuk tarik prajurit ini ke dalam api Ketika Mosu Yi dan Zhong Rui menyeberang ke area ini, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka sangat terkuras Tidak, kekuatan spiritual tidak cukup untuk mendukung kita menyeberang ke Allah Dewa Iblis, kata Zhong Rui Limushen menganggup, tentu saja dia tahu bahwa ada jeritan di depannya, dan sudah ada beberapa pejuang yang berteriak karena kekuatan spiritual mereka telah habis Jatuh ke dalam api ilahi dan memusnahkan abu Dalam waktu singkat, kecuali Tau Suanger, yang masih berjuang untuk mendukung, semua prajurit lainnya dimusnahkan dalam api vulkan karena kekuatan spiritual mereka telah habis Ayo kembali, wajah cantik Mosu Yi sangat pucat, dan penggunaan bulan sembilan warna akan menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual Aku tidak bisa kembali, kata Limu, memanggil Dao Mosu Yi dan Zhong Rui untuk berhenti di lautan api ini Setelah kekuatan spiritual mereka habis, mereka bisa menggunakan kapal embossing ilahi untuk menyeberang Waktu hampir habis, dan Limushen memberi tahu keduanya cara mengubah para dewa menjadi perahu Setelah berbicara, Limushen menggunakan teknik Xiao Yao Chong Yun untuk pergi ke Tau Suanger Mau kemana? Mosu Yi menggigit bibirnya dan memanggil Limushen Menyelamatkan Menggunakan teknik abadi kuno, konsumsi kekuatan spiritual kuno Limushen bahkan lebih besar Wajahnya pucat, dan jarak dari Tau Suanger semakin dekat Dia tidak akan membiarkan tragedi kehidupan sebelumnya terulang Tau Suanger di depannya bergoyang di peron biara bunga persik Dia ingin kembali, tetapi ditangkap oleh kekuatan di lautan api, dan dia tidak bisa kembali sama sekali Dia tidak menyesal mendengarkan kata-kata Limushen Apakah hari ini akan mati di sini? Dalam aliran api Tau Suanger menghela nafas, dia secara naluriah melihat ke belakang Dan berharap untuk melihat Yin Kingsu menggunakan teknik pertarungan pedang untuk menyelamatkannya Tapi dia berpikir terlalu banyak Melihat dari kejauhan, Yin Kingsu berdiri di daerah Dongcheng Matanya tenang, dan dia tidak datang untuk menyelamatkannya Titik Bukan karena Yin Kingsu tidak datang untuk menyelamatkannya Tetapi karena dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkannya Dan dia merasa menyesal Sayang sekali wanita cantik seperti itu mati dalam api Tau Suanger putus asa, kekuatan spiritualnya hampir habis Dia tiba-tiba melihat sesosok mendekatinya dari belakang Ketika Tau Suanger melihatnya dengan jelas, matanya berbinar Itu adalah Limushen Tetapi kekuatan spiritualnya akhirnya habis Dan kuil Tau Hua berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki dantiannya Panik di matanya, seluruh orang jatuh dari langit Bab 66, CDN, darah kuno yang cerah Kekuatan spiritual di danau roh manusia hampir habis Ketika Limushen melihat Tau Suanger jatuh Wajahnya sepucat kertas, dia mengambil langkah dan langsung memeluk Tau Suanger Untungnya tepat waktu, Limushen menghela napas lega Mengapa kamu di sini? Tau Suanger berkata setelah bencana Limushen tidak punya waktu untuk menjelaskan Dan memberi tahu Tau Suanger bagaimana mengubah kapal dengan Shen Wen Tau Suanger merasakan bahaya Dan di bawah metode Limushen, kekuatan Rune Divin dalam tubuh ditarik Dan segera berdasarkan aliran api, Rune Divin adalah panduan Dan perahu api Rune Divin terbentuk Api langit dan bumi yang mengamuk menyala Dan kapal api yang diubah oleh pola ilahi benar-benar memblokir api langit dan bumi Dan melayang naik turun di lautan api Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Limushen memasukkan Tau Suanger ke dalam perahu Dia bertanya langsung Lu Jianbu menghunus pedangnya untuk menyelamatkannya Menurutmu begitu? Limushen berkata dengan senyum tipis Di sisi lain, dua kapal api Rune Ilahi datang perlahan Mo Suyi menatap Limushen dengan ekspresi rumit Untuk Mo Suyi, Limushen menyelamatkan hidupnya berulang kali dan dua kali Dalam bergaul dengan Limushen, dia bisa merasakan perasaannya terhadapnya Mungkin dia sedikit menyukainya Tapi Mo Suyi tahu bahwa Limushen tidak menyukainya Melihat Limushen dan Tau Suanger tersenyum dan berbicara Dia diam-diam berpikir apakah dia menyukai tipe gadis ini Suyi, jangan bilang Dia sangat cakep sehingga dia bisa berpikir untuk menyeberangi lautan api Dengan menggunakan kapal dengan pola ilahi Menurutmu apa yang dia pikirkan? Zong Rui dengan tulus mengagumi Limushen Titik Dari sudut pandang Zong Rui, Limushen ini jelas merupakan keturunan dari keluarga Yang belum lahir di Dongguang Dan dia diam-diam memutuskan untuk berteman dengannya Segera, Zong Rui dan Mo Suyi tiba di tempat Limushen di kapal api Shenwen Zong Rui berkata dengan gembira Aula besar Dewa Iblis tidak jauh Mari kita menyeberanginya melalui kapal Shenwen Hua Dan memenangkan warisan kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Mata Tau Suanger berbinar dan setuju Mo Suyi memandang Limushen Limushen memandangi mayat abadi dan mayat iblis Yang telah kehilangan kedua sisinya dalam aliran api Dan berkata, kamu pergi dulu Suang R Tau Suanger Bagaimana kalau kamu membawaku ke tempat abadi dan iblis? Mayat Mayat abadi dan mayat iblis bertarung dengan sengit Dan nyala api sangat ganas sehingga sangat ganas Di bawah hukum kedua mayat Para pejuang ini tampak sangat tidak penting Jika mereka lulus, mereka akan dikirim ke kematian Tau Suanger berpikir sejenak dan bertanya Di sana sangat berbahaya, apa yang kamu lakukan di sana? Limushen, aku akan menemanimu Pada saat ini, Mo Suyi berkata kepada Limushen Tau Suanger terdiam dan tersenyum tidak wajar Limushen berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata Oke, kamu bisa ikut denganku Jangan lupa subscribe channel CDN Bagaimana denganku? Zong Rui bertanya dengan tergesa-gesa Kamu dan Tau Suanger pergi ke Demon God Hall dulu Jangan meremehkan kecepatan orang lain Setelah berbicara, Mo Suyi membawa Limushen ke tempat Di mana kedua mayat itu bertarung Tau Suanger menghela nafas dalam hatinya Saat dia melihat Limushen pergi Ayo pergi, ayo pergi ke Aula Dewa Iblis dengan cepat Jangan biarkan orang lain masuk dulu Kata Zong Rui dengan penuh semangat Mengemudikan kapal api Shen Wen dengan cepat menuju ke Aula Dewa Iblis Lihat, mereka melintasi area itu Seseorang berseru Setelah hampir seribu orang meninggal Seseorang akhirnya melintasi area mati Kekuatan spiritual Yin Kingsu mengalir melalui matanya Dan ketika dia melihat dari kejauhan Dia melihat Tau Suanger dan Zong Rui Ada apa, bukankah dia jatuh ke lautan api? Yin Kingsu diam-diam bertanya Dia memperhatikannya dengan cermat dan menemukan Divin Rune Fireboat yang dikendarai Tau Suanger dan Zong Rui Lalu memejamkan mata dan berpikir dengan tenang Di daerah Dong Cheng dan Si Cheng, para pejuang ini tidak sabar Membahas bagaimana mereka berdua melintasi lautan api Hei, lihat di sana Prajurit bermata tajam itu melihat kapal api Rune Ilahi Melaju cepat menuju mayat iblis dan mayat abadi Apa yang mereka inginkan? Kedua orang ini bodoh, kedua mayat ini berasal dari zaman kuno Dan mereka sangat menakutkan Bahkan jika jejak kekuatan dilepaskan Kedua orang ini akan dimusnahkan menjadi abu oleh kekuatan Tak satu pun dari prajurit ini mengerti apa yang ingin dilakukan Li Mu Shen dan Mo Su Yi Pada saat ini, Yin King Su tiba-tiba membuka matanya Seberkas cahaya melintas dari matanya Dan dia bergumam pada dirinya sendiri Jadi, menyeberangi lautan api seperti ini Memikirkan 18 sisa kota iblis yang bertarung di lautan api dan kapal api para dewa Dia menebak cara untuk menyeberangi lautan api Setelah lebih dari selusin upaya Sebuah kapal api diubah oleh Rune Ilahi Ini, para prajurit ini melebarkan mata mereka Saya melihat Yin King Su menginjak kapal api Rune Ilahi Didorong oleh kekuatan spiritual yang besar di tubuhnya Secepat kilat dan tiba-tiba melaju ke depan Melihat kepergian Yin King Su Para prajurit di sini dalam keadaan gembira Banyak prajurit merasakan kekuatan pola ilahi Di kapal api pola ilahi Yin King Su dari jarak dekat Dan menduga bahwa kapal api pola ilahi diubah oleh pola ilahi Mereka mengikuti, dan segera Divin Rune Fireboat muncul Dan dua Divin Rune Fireboats menjadi semakin ramai Memenuhi area Dong Cheng dan Si Cheng, ribuan dari mereka Dengan padat menuju Demon God Hall Ledakan Gelombang mengerikan yang diubah oleh aliran api Bertabrakan dengan Mo Su Yi dan Li Mu Shen Li Mu Shen berdiri di depannya, mengeluarkan pedang berat besi ilahi Dan langsung menggunakan teknik pedang api yang menutupi air Menerobos gelombang mengerikan Semakin dekat dan dekat dengan mayat iblis dan mayat abadi Li Mu Shen, apa yang kita lakukan di sini? Mo Su Yi bertanya Memenangkan darah kuno yang mempesona, kata Li Mu Darah kuno yang cerah Mo Su Yi bingung Merasa bahwa epi besi ilahi dipanggil oleh mayat iblis sepanjang waktu Li Mu Shen membawa epi besi ilahi kembali ke danau roh manusia dan berkata perlahan Kamu juga melihat pertempuran antara mayat abadi dan mayat iblis di depan Dari Anda, saya kira mereka akan binasa bersama Meskipun kedua mayat ini menakutkan, mereka mati Dan pada akhirnya tubuh mereka akan bergabung ke dalam aliran api Dan akan ada dua tetes darah kuno yang mempesona yang akan menjadi halus Mata Mo Su Yi melebar, dan dia melihat dua mayat di langit dan bumi Kekuatan kedua mayat ini bisa dikatakan telah melampaui jangkauan pengetahuan Mo Su Yi Seberapa kuatkah itu? Mo Su Yi tidak bisa membayangkannya Tidak heran mengapa Li Mu Shen datang ke sini bahkan dalam menghadapi bahaya Setelah beberapa jam pertempuran, mayat iblis dan mayat abadi akhirnya tidak dapat menahan melahap api surgawi dan bumi Mayat iblis itu dibakar habis-habisan oleh api langit dan bumi Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung marah Dan mayat seperti gunung itu juga dihancurkan ke dalam aliran api 10.000 gelombang api zang menyapu ke arah kapal api yang menjalankan dewa itu Dan semua wajah prajurit sangat berubah Dan mereka buru-buru menghindari gelombang api yang menutupi langit dan tanah ke lautan api Ah! Jeritan berlanjut, tetapi segera gelombang api besar menghilang Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget Di bawah gelombang api, seribu orang lainnya meninggal Seluruh aliran api menjadi sungi seperti lautan Dan tepat pada saat berikutnya, api ilahi membakar aliran api Dan dua cahaya darah terang menyembur keluar dari aliran api ini adalah dua tetes darah kuno yang cerah Di antaranya ada pola ilahi kuno yang berkedip-kedip dalam darah, keajaiban cahaya bergolak, dan perimang tidak berhenti Ini, Yin Kingsu menghentikan Divin Rune Firboat dan menatap dua tetes darah kuno yang mengambang di udara karena terkejut Saat berikutnya, matanya menjadi berapi-api, ini adalah darah kuno yang mempesona di dua mayat itu Yin Kingsu tidak lagi pergi ke aulah iblis, tetapi berbalik dan menuju kedua tetes darah kuno yang mempesona Tidak hanya Yin Kingsu yang pergi ke dua tetes darah kuno itu, tetapi Mubai Gongzi, Nguang Zifeng, Nyonya Dayah Ohong Hampir semua prajurit di sini memahami betapa berharganya dua tetes darah kuno ini di dalam api, dan mereka semua ingin berjuang untuk itu Dia, Limushen melihat dua tetes darah kuno yang diparkir di udara sejauh 100 meter, memancarkan cahaya ajaib dan cahaya abadi Mengambil satu langkah, dia melintasi 10 meter dalam sekejap 10 langkah ke depan, Limushen telah sampai pada dua tetes darah kuno yang cerah Meskipun dua tetes darah kuno ini hanya seukuran butir beras, mereka memancarkan cahaya yang paling luas Di antara mereka adalah suara gelombang darah abadi dan iblis Limushen tidak ragu untuk memegang dua tetes darah kuno yang cerah Darah di telapak tangannya Aku mengerti, Limushen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat darah kuno yang cerah tergeletak dengan tenang di telapak tangannya Memanggil Pada saat ini, cahaya biru menembus kehampaan dan berdiri langsung ke arah Limushen Merasakan niat membunuh yang kuat, Limushen menggunakan Xiao Yao untuk mengambil langkah ke kiri dari Yunsu, menghindari cahaya biru, dan cahaya biru jatuh ke dalam api dengan keras Membangkitkan beberapa kaki tingginya Gelombang api Menginjak arus api, Limushen mengambil beberapa langkah dan kembali ke perahu Mosu Yi dengan ekspresi serius, menyuruhnya pergi dari sini dengan cepat Tetapi pada saat ini, Limushen tidak dapat pergi jika dia ingin pergi Para pejuang dari semua kelompok etnis telah mengepung Limushen di kapal api Shen Wen Yin King Su membawa tangannya di punggungnya, matanya tertuju pada dua tetes darah kuno yang mempesona di tangan Limushen Lalu menatap Limushen, dan berkata dengan suara serak Serahkan dua tetes darah kuno yang mempesona ini Titik petik dua Limushen tersenyum, Yin King Su, mengapa aku harus mendengarkanmu Yin King Su belum berbicara, tetapi Wang Zifeng dan putra roh darah yang datang dari daerah Xicheng, telah berbicara, Limushen Kamu tidak pantas mendapatkan dua tetes darah kuno yang mempesona ini Ratusan, ribuan mata tertuju pada Limushen Mata semua orang serakah, dan mereka semua ingin mendapatkan darah kuno yang cerah di tangan Limushen Darah kuno yang mempesona dari zaman kuno, ada terlalu banyak legenda di benua dewa abadi Ada desas-desus bahwa seseorang mendapat setetes darah kuno yang mempesona dan langsung menjadi abadi Keraguan dari darah kuno yang mempesona, bagaimanapun, adalah dua mayat abadi dan mayat iblis dunia Mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri Bahkan jika Anda mendapatkan sebagian dari kekuatan kedua mayat ini, Anda dapat mencapai kelahiran kembali Setidaknya Anda dapat menjadi karakter yang kuat seperti Wu Zun Bagi Limushen, para pejuang ini serakah dan pembunuh, dan mereka pasti akan memenangkan darah kuno yang mempesona Mo Suyi memiliki ekspresi serius, berdiri di samping Limushen, dikelilingi oleh ribuan kapal pemadam kebakaran di lautan api yang luas ini Dan dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan sisinya Limushen adalah seorang Wu Zun di kehidupan sebelumnya, dan adegan ini tidak menghalanginya Dia dengan tenang menyapu para prajurit ini, dan akhirnya menetap di Mo Suyi Kenapa kamu tidak pergi? Limushen bertanya dengan rasa ingin tahu Bap 67. CDN. Api Dewa. Kenapa aku harus pergi? Mo Suyi bertanya balik Senyum mengembang di wajahnya yang cantik, yang membuat Limushen tertegun sejenak Kamu masih bisa tertawa Mengapa saya tidak bisa tertawa? Anda menyelamatkan saya berkali-kali, dan memberi saya sembilan warna cahaya ilahi Sekarang saya akhirnya bisa membantu Anda, tentu saja saya bisa tertawa Limushen terdiam, dia tahu bahwa Mo Suyi selalu mengingat anugerah penyelamat hidupnya Tapi dia tidak peduli, dia hanya melakukan yang terbaik Setan itu penuh energi, dan iblis ayam yang belum sepenuhnya berubah datang untuk membunuh Limushen Setan ayam ini adalah General Bintang 6, dan dia melahirkan dua sayap Dia memuntahkan api, dan api meledak di langit menjadi jaring iblis bergegas menuju Limushen Limushen menyaksikan jaring iblis menyerbu ke arahnya, tanpa rasa takut sama sekali Lengannya adalah pedang, dan dia melambai ke depan, langsung membuka jaring iblis Segera setelah itu, prajurit yang kuat seperti Yin King Su dan Tuan Muda Mubai semuanya menyerang Limushen Kisarannya secara bertahap menyempit, dan Mo Suyi sudah berkeringat di dahinya Cahaya bulan sembilan warna mengjulang di tangannya, dan setiap telapak tangan memiliki bulan purnama Limushen menelan dua tetes darah kuno yang mempesona di tangannya, dan kemudian melihat sekelompok prajurit yang datang Sisik hitam di lengannya, danau roh manusia di tubuhnya bahkan lebih begelombang Dan epi besi ilahi datang dari roh manusia meninggalkan di danau, dia dipegang di tangannya Limushen berbisik, ayo Meludahkan darah kuno yang mempesona Seseorang berteriak dengan marah Dan seluruh orang melompat keluar dari Divin Rune Fireboat dan menggunakan keterampilan spiritual yang kuat untuk membunuh Limushen Ledakan Ada suara renyah dari tubuh Limushen, wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat, dan hati mereka sakit Prajurit yang dipenggal itu bergoyang di udara, gelisah Senti epi diayunkan oleh Limushen Pedang ini sepertinya menghalangi matahari, bulan dan singhe, dan sebuah pedang jatuh ke arahnya Prajurit itu pulih, wajahnya sangat berubah, dan dia memblokirnya dengan tangannya Tetapi ketika epi besi ilahi jatuh di tangannya, wajahnya sangat berubah, seperti gunung raksasa yang menghancurkan tubuhnya Seluruh tubuhnya langsung ditekan ke aliran api oleh epi Dan api surgawi surga dan bumi terbakar, memusnahkannya menjadi abu Putra suci roh darah menginjak aliran api dan membuat tanda darah besar untuk meledakan Limushen Tetapi diblokir oleh Mosu Yi Yin King Su, Tuan Muda Mubai, dan para prajurit yang hadir semuanya membunuh Limushen Ledakan Pada saat ini, ada suara lain dari tubuh Limushen Wajah semua orang memerah, dan setegup darah keluar Saya melihat Limushen berdiri di atas kapal api dengan pedang, dan iblis keluar dari tubuhnya Ki dan cahaya abadi, suaranya semakin keras, seperti memukul lonceng gunung, mengguncang langit dan bumi Bayangan mayat iblis dan mayat abadi muncul di belakangnya, meraung dengan enggan, seolah mencoba melepaskan diri dari tubuh Limushen Dua tetes darah kuno yang mempesona meleleh ke dalam tubuh, seperti letusan gunung berapi, begelombang dan begelombang, menghancurkan Limushen Dia menjalankan kitab suci iblis abadi Zenshi, berharap untuk menekan kekuatan darah kuno dengan mengandalkan kekuatan sutra abadi dan iblis, tetapi bagaimanapun juga Dia meremehkan kengerian dua tetes darah kuno yang cerah Jantungnya berdetak lebih cepat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan, dan seluruh orang itu sepertinya akan meledak sampai mati Apakah dia ingin menggunakan darah kuno yang mempesona untuk menjadi abadi dan menjadi seorang kaisar Melihat tubuh Limushen yang terbungkus dalam cahaya hitam, cahaya peri menembus tubuh, dengan kekuatan yang kuat dan mencekik, seseorang diam-diam berkata Karena kekuatan yang dipancarkan Limushen saat ini benar-benar terlalu kuat Pada saat yang sama, para pejuang ini menyerang lagi Mo Suyi ingin membantu, tetapi dihentikan oleh putra roh darah Saya tidak tahu ciptaan seperti apa yang diperoleh putra suci dari roh darah di daerah Shicheng Seluruh orang telah dilahirkan kembali Dia melambaikan tangannya dan membuka dan menutup Bahkan jika Mo Suyi membangunkan tubuh abadinya, dia akan tidak menjadi lawannya Mundur dan kekalahan tidak bisa dihindari Di sisi lain, Limushen, berdiri dengan pedang, menggunakan kekuatan Zen Siksian Demon Sutra untuk menekan darah kuno yang mempesona Prajurit ini dikepung dan dibunuh Limushen mengabaikan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan langsung menggunakan teknik pedang menutupi api dengan air yang banyak Setebal air, sepanas api, lapisan gelombang api menyapu keluar dari epi besi ilahi Air deras menutup gelombang, menyapu ribuan gunung, dan menyapu selama berabad-abad Satu demi satu pedang, kekuatannya bahkan lebih kuat dan itu telah menyapu banyak prajurit secara langsung Dan bahkan banyak prajurit mati langsung di bawah ketiga pedang ini Tetapi pada saat yang sama, Limushen juga dibombardir oleh para pejuang ini Keterampilan spiritual yang diledakkan di tubuhnya tidak menyebabkan Limushen terluka parah Tubuhnya terus memiliki kekuatan darah kuno, tidak peduli berapa banyak penderitaan yang dialami tubuhnya Lukanya sembuh dalam sekejap Tetapi Limushen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Karena tubuh fisik tidak dapat membawa begitu banyak kekuatan, dia akhirnya meledak dan mati Dengan ekspresi serius, dia terus memikirkan solusi Tetapi Limushen tidak memikirkan solusi Para pejuang itu ingin membunuh Limushen dan mencuri darah kuno yang mempesona di tubuhnya Limushen tidak takut sama sekali Dia menggunakan lengan unikonnya, dan mengayunkan pedang berat besi ilahi di tangannya Semua prajurit yang bergegas membunuh ditampar atau dibunuh oleh pedang Limushen Tuan Muda Mubai memandang Limushen dengan dingin, melepaskan kotak hitam, dan ribuan jarum roh hitam melesat ke arah Limushen Ledakan Divine Iron Epi di tangan Limushen berdiri di atas kapal api Shen Wen Dan dengan suara tabrakan, semua jarum Black Spirit diblokir oleh Divine Iron Epi Menggunakan Xiaoyao dari awan, Limushen melangkah keluar dalam satu langkah, muncul di depan Tuan Mubai Menebas dengan pedang, dan seluruh tubuh Tuan Mubai tiba-tiba berubah menjadi awan darah Melarikan diri kekejauhan Lari, Limu berkata dengan suci, pedang itu jatuh di udara dan menebas aliran api, menyebabkan gelombang api setinggi 10 kaki Sebuah telapak tangan biru besar yang diubah oleh kekuatan spiritual dipanggil oleh Yin King Su dan menghantam punggung Limushen Kekuatan telapak tangan ini sangat menakutkan Itu langsung menjatuhkan Limushen dan jatuh ke aliran api Hari itu, para dewa bumi dilahap oleh api Limushen buru-buru menggunakan Xiaoyao dari awan, mengambil beberapa langkah, dan kembali ke kapal api Shen Wen Titik, Yin King Su memegang rapier King Hong di tangannya, dengan kekuatan seorang jenderal militer puncak, muncul di depan Limushen, dan menusuk dengan pedang Dentang Pedang tipis King Hong menusuk Episenti, dan pedang Qian menggetarkan langit, memotong seluruh tubuh Limushen Sebelum menunggu reaksi Limushen, Yin King Su mengambil telapak tangan, menamparkan keras dada Limushen, dan menamparnya Limushen terbang keluar dari Divin Rune Fire Ship dan jatuh langsung ke Divin Fire Pada saat dia jatuh ke Divin Fire, Heaven and Earth Divin Fire membakar seluruh tubuhnya, dan darah kuno yang mempesona di tubuhnya melonjak Sambil menggertakkan giginya, dia bisa merasakan tubuhnya terbakar dari dalam keluar, seolah-olah seluruh orang akan berubah menjadi abu Mengambil Xenti Epi kembali ke danau roh manusia, Limushen mengubah tangannya menjadi telapak tangan, menamparkan aliran api tujuh atau delapan kali, melompat dan meninggalkan Shen Huo Tetapi darah kuno yang mempesona di tubuh adalah panduan untuk pembakaran api ilahi, dan seluruh tubuh terbakar dengan api langit dan bumi yang mengamuk, tampak seperti pria yang terbakar Itu tidak mati Yin King Su terkejut, berpikir bahwa Limushen akan dimusnahkan dalam sekejap seperti prajurit lain ketika dia jatuh ke dalam api Sepertinya itu adalah efek dari darah kuno yang mempesona Yin King Su berkata dengan suara rendah, melihat api yang mengamuk membakar seluruh tubuh Limushen Bunuh dia sekarang dan tangkap darah kuno yang mempesona Para prajurit ini berteriak, dan mereka menggunakan serangan terkuat untuk membunuh Limushen Bunga persik memenuhi langit dengan cahaya ungu, dan Zhong Rui dan Tao Suanger datang kesini untuk membantu Limushen memblokir beberapa serangan Mengapa kamu disini? Limushen sangat terkejut bahwa Zhong Rui dan Tao Suanger berbalik untuk menyelamatkannya Tidak mungkin, kamu akan mati, bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkanmu? Zhong Rui berkata dengan wajah pahit, menggunakan keterampilan spiritualnya, Purple Ki Dan patung ungu berubah menjadi itu, membunuh seorang prajurit yang bergegas Tidak Tao Suanger berkata, kamu menyelamatkanku, dan aku merasa kasihan melihatmu dikepung oleh orang-orang ini Bagaimana perasaanmu? Tanya Tao Suanger, mengedipkan matanya, melihat api Limushen yang menyala-nyala Limu berkata, tidak apa-apa Tapi ini tidak terjadi, dalam pembakaran api surgawi surga dan bumi, seluruh tubuh Limushen tidak bisa bergerak Kecuali darah kuno yang mempesona dibakar, api ilahi akan padam Saya khawatir Limushen akan mati Mati saat itu Dia tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa membiarkan api membakar seluruh tubuhnya Menyaksikan Mo Suyi, Zhong Rui dan Tao Suanger melindunginya Tao Suanger sangat kuat, dia telah menguasai biara bunga persik artefak surgawi dan dia dapat dikatakan berada dalam posisi yang tak terkalahkan, tetapi masih ada terlalu banyak prajurit Dan kekuatan satu orang masih jauh dari cukup Yin Kingsu berdiri di atas kapal pemadam kebakaran Shen Wen 10 meter jauhnya dan berkata, saudari junior Tao, dia harus mati hari ini, segera kembali Tao Suanger berkata, saudara Yin, ketika saya memasuki lautan api, Anda mengatakan Anda akan datang untuk menyelamatkan saya Tapi Anda tidak datang, Limushen yang menyelamatkan saya, dan dia menyelamatkan saya, jadi aku akan menyelamatkannya juga Yin Kingsu tidak berdaya, bukannya dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan Tao Suanger, tapi dia tidak punya pilihan Dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan teknik pertarungan pedang, itu tidak akan ada gunanya Saudari junior Tao, kamu dan aku terlalu jauh, bahkan jika aku menggunakan ilmu pedang, aku tidak bisa menyelamatkanmu, kata Yin Kingsu Kakak Yin, aku tidak menyalahkanmu, aku hanya berharap bahkan jika kamu tidak berencana untuk membantuku, kamu bisa menonton pertempuran dari samping Tao Suanger meremas sidik jarinya, wajahnya pucat, menghalangi serangan beberapa prajurit, tetapi melihat Yin Kingsu menggelengkan kepalanya, dia mendapatkan darah kuno yang mempesona Harta surga dan bumi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia nikmati Li Mu Shen mendengarkan percakapan antara keduanya dengan dingin, dan berkata dalam hatinya, sayang sekali, saya meremehkan kengerian darah kuno yang cerah, apakah saya akan mati di sini hari ini 10 tahun sebelum kelahirannya kembali, Li Mu Shen tidak ingin mati seperti ini, dia masih ingin menemukan cintanya di kehidupan sebelumnya, dan dia masih ingin memperjuangkan tahta Tetapi dia tidak berdamai, api surgawi langit dan bumi menyala dan tidak bisa dipadamkan sama sekali Li Mu Shen tidak bisa duduk diam, dia menggunakan semua metode yang bisa dia pikirkan, tapi dia masih tidak bisa memadamkan api surga dan bumi di tangannya Tubuh, seluruh kesadaran spiritual jatuh ke danau roh manusia Melihat Raja Naga yang sedang tidur, Li Mu Shen diam-diam berkata, jika Raja Naga ada di sana, dia pasti punya jalan Memanggil, tiba-tiba, gelombang CDN gelombang api jantung bumi muncul di depan Li Mu Shen Di bawah perawatan Raja Naga, api jantung bumi menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual kuno di danau roh manusia Dan itu telah tumbuh dari ukuran ibu jari menjadi sekelompok Dan kebijaksanaan spiritual telah lahir Nyala api merah terang menyala terang, dan anehnya menyentuh kesadaran spiritual Li Mu Shen dengan nyala api Melihat api hati bumi, mata Li Mu Shen menyala, biarkan api hati bumi menelan api langit dan bumi Saya ingin tahu apakah itu akan berhasil Bapak 68, CDN, melompat ke dalam api Api hati bumi lahir dari api langit teratai hati bumi Bagaimana bisa dibandingkan dengan api dewa langit dan bumi Tapi ini adalah solusi terakhir yang bisa dipikirkan Li Mu Shen, berharap api jantung bumi bisa melahap pembakaran tubuh Langit dan bumi dewa api Pada saat ini, darah putra suci roh darah memuntahkan, dan dia mengulurkan lengan kanan rulong Dan langsung mematahkan bulan purnama di depan Mo Su Yi, dan tiba-tiba meraih tenggorokan Mo Su Yi Putra roh darah memandang Mo Su Yi dengan dingin dan berkata Orang-orang Mohai, kamu bisa melarikan diri sendirian Mo Su Yi memandang putra suci roh darah dengan mata yang bernafas api Aku benci bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk membunuhmu Mo Su Yi ditangkap, di sisi lain, meskipun Yin King Su tidak mengambil tindakan terhadap Tao Suanger Tao Suanger sama sekali bukan tandingan para pejuang ini, dan akan segera dikalahkan Orang-orang menangkap Di sisi lain, Zhong Ru Yi ditebas oleh Yin King Su dengan pedang dan kehilangan kekuatan bertarungnya Zhong Ru Yi ingin bangun Rapier King Hong menekan tenggorokannya, dan Zhong Ru Yi memandang Yin King Su, yang merendahkan Kamu dari keluarga Zhong, aku tidak ingin membunuhmu Apakah kamu berani membunuhku? Zhong Ru Yi menggunakan bel ungu muda untuk menjatuhkan Rapier King Hong, dan kemudian pergi ke biara Tao Hua Tao Suanger Semua ini, Li Mu Shen melihatnya di matanya, dia mengendalikan api jantung bumi di danau roh manusia Dan dengan hati-hati melahap api dewa langit dan bumi Tapi lelaki kecil ini terlalu rapuh, hanya menelan sedikit, dan hampir dimusnahkan antara langit dan bumi Api langit dan bumi terlalu menakutkan Tapi untungnya, dengan penindasan dewa dan iblis dunia, serta api jantung bumi yang hangat dan bergizi dari kekuatan spiritual kuno Api jantung bumi akhirnya melahap jejak api surgawi surga dan bumi Setelah menyerap api surgawi surga dan bumi, api hati bumi mulai berubah Dan pola ilahi kuno menjulang dalam nyala api, yang beberapa kali lebih kuat melahap Cukup untuk menelannya, yang membuat Li Mu Shen menghela nafas lega Li Mu Shen tahu bahwa Zhong Ru Yi dan Tao Suanger tidak dapat membantunya Jadi dia mengirim pesan kepada mereka dan menyuruh mereka pergi dari sini dengan cepat Tao Suanger menghela nafas, menatap Li Mu Shen yang kulitnya telah terbakar menjadi hitam, dan tidak tahan Zhong Ru Yi juga tidak berdaya, tetapi sangat disayangkan bahwa seorang jenius yang kekuatan fisiknya Telah mencapai tingkat tertinggi akan binasa seperti ini Pergi selamatkan Mo Su Yi, Li Mu Shen berkata kepada Zhong Ru Yi Mendengar Li Mu Shen menyusut seperti ini, wajah Zhong Ru Yi sangat berubah Hanya untuk menyadari bahwa Mo Su Yi telah ditangkap oleh putra roh darah dan dalam bahaya Qi Ungu datang dari timur Zhong Ru Yi membuat segel di kedua tangannya, dan bunga teratai bermekaran untuk menyelamatkan Mo Su Yi Saya melihat bahwa putra roh darah menangkap Mo Su Yi dengan satu tangan Dan ketika teratai ungu mekar, gas darah berubah menjadi iblis yang ganas Dan menelan teratai ungu dalam satu gigitan Dia melompat ke kapal api Shen Wen, dan gelombang CDN gelombang langsung menggunakan Tanda darah besar dengan satu tangan untuk mengusirnya Wang Zifeng muncul dan menangkap Zhong Ru Yi, langsung memblokir kekuatan spiritual seluruh tubuhnya Membuatnya tidak bisa bergerak Wang Zifeng menatap Li Mu Shen dengan sengit dan berkata Li Mu Shen, serahkan darah kuno yang cerah di tubuhmu Jika tidak, orang kepercayaanmu akan mati Zhong Ru Yi dan Tao Suanger berasal dari klan Wilderness Timur Prajurit ini tidak berani membunuh mereka, tapi Mo Su Yi tidak begitu yakin Bunuh Mo Su Yi yang merusak pemandangan Semua orang tahu bahwa Li Mu Shen tidak bisa bergerak saat ini Dan mereka semua memandangnya untuk melihat bagaimana dia memutuskan Api hati bumi melahap api langit dan bumi Dan Li Mu Shen berkata, darah kuno yang mempesona telah diintegrasikan ke dalam daging Dan tidak ada cara untuk memaksanya keluar dari tubuh Tidak mungkin, kata Yin King Su Li Mu berkata, lihatlah api surgawi surga dan bumi yang membakar tubuhku Kalian mungkin semua tahu kengerian api suci ini Mengapa aku belum mati dalam api suci ini? Kenapa? Seorang prajurit bertanya dengan cemberut Api ilahi di dunia ini dimediasi oleh darah kuno yang mempesona Dan api ilahi tidak akan padam sampai darah kuno habis Jawab Li Mu Shen Semua orang memandang Li Mu Shen Api yang mengamuk membakar seluruh tubuhnya Dan mereka mempercayainya beberapa persen Saya tidak percaya Ada seorang seniman bela diri yang tidak percaya kata-kata Li Mu Shen dan meraih Li Mu Shen Ketika tangannya menyentuh Li Mu Shen, api surgawi dan bumi langsung menutupi seluruh tubuhnya Titik Api ilahi ini sama menakutkannya dengan sebelumnya Dan seluruh aliran api jatuh ke dalam keheningan yang mati Dentur Api langit dan bumi menyala Dan seluruh tubuh Li Mu Shen hangus Dan dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas Tidak ada yang bisa mendapatkan darah kuno yang mempesona Putra Roh Darah Saya harap Anda akan membiarkan Mosui pergi dan menjalani kehidupan Li Mu Shen berkata kepada Putra Roh Darah Putra Roh Darah mendengus dingin Meraih tenggorokan Mosui dengan rat Membuatnya sulit bernapas Wajahnya yang cantik penuh dengan rasa sakit Kenapa aku harus melepaskannya? Li Mu berkata Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Putra Roh Darah berkata dengan dingin Karena kamu akan mati cepat atau lambat dan melompat ke lautan api Aku akan membiarkannya pergi Aku akan melakukan apa yang aku katakan Dapat dikatakan bahwa Putra Suci Roh Darah tidak percaya apa yang dikatakan Li Mu Shen Dan bahkan curiga bahwa api surgawi surga dan bumi Dikombinasikan dengan darah kuno yang mempesona Mengubah tubuhnya Karena darah para dewa yang mempesona belum diperoleh Ada juga Aula Iblis untuk mencegah kecelakaan Dia ingin menyaksikan Li Mu Shen berubah menjadi abu sesegera mungkin Ini baik Apa yang kamu katakan Tidak hanya Putra Suci dari Roh Darah Tetapi bahkan yang lain yang hadir pun curiga bahwa mereka salah dengar Aku bilangnya Li Mu berkata Karena kamu tidak percaya padaku Maka aku akan melompat ke lautan api Murid Mo Suyi tiba-tiba menyusut dan berjuang Li Mu Shen Jangan melompat Li Mu Shen tersenyum pada Mo Suyi dan berkata Cepat atau lambat kamu akan mati Itu sudah cukup untuk menyelamatkanmu Kemudian Li Mu Shen membakar api surgawi surga dan bumi Dan memandang Tao Suanger yang menginjak biara Tao Hua Tao Suanger Bisakah kamu membantuku menjaga Mo Suyi Meskipun Tao Suanger tidak bisa melihat wajah Li Mu Shen dengan jelas Dia bisa merasakan kepercayaan padanya Dia menganggup dan berkata Aku akan melakukannya Setelah mendengarkan kata-kata Li Mu Shen Mata Mo Suyi merah dan lembab Dan dua baris air mata sedih tertinggal Yang membuat orang merasa kasihan Dia tidak menyangka bahwa bahkan jika Li Mu Shen meninggal Dia akan menyelamatkannya Apakah dia layak untuk Li Mu Shen? Setelah berbicara, sebelum semua orang bisa bereaksi Li Mu Shen melompat ke lautan api dengan pukulan api yang mengamuk bahkan lebih menakutkan Baru saja melompat, semua orang menatap kosong ke lautan api yang tenang Putra Suci Roh darah mendengus pelan Dan dia melakukan apa yang dia katakan Meninggalkan Mo Suyi Mo Suyi menangis Dia tidak tahu mengapa hatinya sangat sakit Dia berlutut di atap kapal api Shen Wen dan melihat api yang tenang Mengapa? Li Mu Shen meninggal Dan darah kuno yang membesona juga dibakar oleh api ilahi Sehingga para pejuang ini tidak akan memiliki arti untuk bertarung Dan mereka membalikkan busur mereka dan pergi ke Allah iblis Wang Zifeng melepaskan Zhong Rui, dan ribuan prajurit menuju Aula Dewa Iblis Tao Suanger melangkah di depan Mo Suyi, apakah kamu kekasihnya? Mo Suyi menggelengkan kepalanya dengan sedih Lalu dia menyukaimu Mo Suyi masih menggelengkan kepalanya Seluruh dirinya kehilangan jiwanya dan air mata jatuh seperti manik-manik Zhong Rui menghela nafas dan berdiri di samping Tao Suanger bertanya dengan ragu, kalau begitu kamu menyukainya Mo Suyi tidak menjawab kata-kata Zhong Rui Dia berdiri, menyembunyikan kesedihannya Melihat aliran api yang tak berujung Dan berkata dalam hatinya, mungkin aku telah jatuh cinta padanya Setelah itu, Mo Suyi menoleh untuk melihat putra suci roh darah Yang sedang menuju Aula Dewa Iblis Dan berkata, Li Mu Shen, aku akan membalaskan dendammu Menyanyi Raungan Phoenix bergema di langit Dan cahaya merah menyala yang terang memotong aliran api Dan tiba-tiba berubah menjadi Phoenix api yang terbang keluar Cahaya seperti darah membakar langit Dan Auman Phoenix yang keras juga pecah Dan gemuruh yang cemerlang cahaya api menembus langit lagi Titik Phoenix api melayang di langit Mo Suyi mekar di bawah sinar bulan di tubuhnya Dan seluruh orang melompat tinggi Melambaikan tangannya yang ramping dari sisi ke sisi Dan lubang berbentuk bulan yang mempesona berayun langsung Memenjarakan Phoenix api yang berputar-putar Pedang itu Zhong Rui bergumam pada dirinya sendiri Benar saja, ketika cahaya ilahi sembilan warna meluap dari lubang berbentuk bulan Phoenix api tidak berjuang Tetapi berubah menjadi pedang merah menyala dan menembak ke arah Mo Suyi Mo Suyi mengambil pedang dan dengan lembut membelai tubuh pedang Ini adalah pedang Feng Ming Pedang Feng Ming yang ditunggu Limushen di gerbang ibu kota sihir Ayo pergi, ayo pergi ke aula dewa iblis Kata Mo Suyi, tidak ada lagi rasa sakit di wajah cantiknya, setenang air Setelah Mo Suyi, Tao Suanger, dan Zhong Rui pergi Tidak ada orang lain di lautan api ini Di lautan api yang tenang ini, Limushen menyaksikan adegan ini dengan tenang Dia tidak mati di lautan api Darah kuno yang mempesona itu kuat dan kuat Bahkan jika dia melompat ke lautan api, dia tidak mati Hanya saja tidak ada jejak api surgawi surga dan bumi di permukaan tubuh Limushen Dan itu sudah membakar di kedalaman tubuhnya Dia sangat menyakitkan, tetapi dia hanya bisa menahannya Menjalankan sutra dewa dan iblis Dia sangat berharap untuk membangunkan fisik yang dikabarkan melampaui para dewa dan iblis Melalui dua tetes darah kuno yang mempesona ini Setelah Mo Suyi dan yang lainnya pergi Limushen ingin keluar dari api Tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya meninggalkan api Apakah itu benar-benar akan mati? Kesadaran Limushen berangsur-angsur kabur Dan tubuhnya tenggelam ke bagian terdalam dari api Di lautan api ini, dia melihat mayat iblis dan mayat abadi tergeletak di dalamnya Mayat abadi dan mayat iblis tidak disempurnakan oleh api surgawi surga dan bumi Tetapi gelombang cerita Donghua novel CDN Dan gelombang tenggelam ke bagian terdalam lautan api Ini adalah kalimat terakhir yang muncul di benak Limushen Setelah itu, Limushen jatuh ke dalam kegelapan abadi Ada api hitam aneh yang mengaum di sisi kiri tubuh Dan api kemasan terang meraum di sisi kanan tubuh Kedua jenis api ini menyala dengan ganas, dengan suasana kuno Seluruh aliran api dibagi menjadi dua area di dua api Kiri adalah lautan api hitam, kanan adalah lautan api emas, membakar mengamuk Mayat iblis dan mayat peri berjuang di hitam dan emas dua jenis api Membuat deru perjuangan yang tidak rela Titik, Bap 69 CDN, Pergi Aura kuno dan santai terombang ambing dari tubuh Limushen Ini adalah kekuatan kitab suci abadi dan iblis Dalam gelombang kekuatan, mayat iblis dan mayat abadi akhirnya berhenti meronta dan mengaum Tubuh raksasa itu berjalan menuju Limushen Mayat iblis dan mayat abadi berdiri tegak di lautan api Mengambang di antara dua mayat, betapa tidak berartinya Limushen Kemudian, semuanya menjadi aneh Gelombang terima kasih yang sudah subscribe channel CDN Gelombang Dua mayat kuno tiba-tiba terbakar dengan api hitam dan api emas Melalui aliran api, seluruh langit terbakar menjadi api hitam dan emas Pada saat ini, para prajurit itu telah tiba di aula besar Dewa Iblis Aula besar Dewa Iblis sangat besar, bergelombang dalam arus api Itu luas dan tak terbatas Itu menghargai harta karun besar zaman kuno Dan meninggalkan warisan peninggalan suci para bijak kuno Banyak orang berebut dan dalam perebutan orang terus mati Dan aula berlumuran darah Beberapa prajurit mendapat harta karun raksasa Beberapa orang mendapat warisan yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno Dan banyak orang melayang ke langit di aula Iblis Aula Iblis sangat luas sehingga para pejuang ini telah tinggal di area luar istana Devil's Hall dan belum menyentuhnya ke area pusat yang sebenarnya Dan warisan dari Demon God yang disebutkan oleh raksasa kuno Gusan Tidak pernah ditemukan di Demon God Hall Mereka menduga bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Demon God Pasti berada di area tengah aula utama Pada saat ini, seluruh aliran api terbakar Seolah-olah akan membakar bagian dari langit dan bumi ini Para prajurit aula dewa Iblis ini melihat api hitam dan emas yang tingginya 10 ribu kaki Dan mereka terkejut Nyala api menyebar dan langsung membungkus seluruh aula dewa Iblis dengan api Prajurit ini datang ke area pusat aula dewa setan Dan pemandangan di depan mereka mengejutkan Ini adalah pohon kuno yang tumbuh ke arah langit Dengan awan berwarna-warni dan keberuntungan Dan ribuan lampu berkedip yang terlihat luar biasa ajaib Di pohon kuno ini, tiga buah bulan yang cerah diterima Memancarkan aroma, bergoyang di dahan Memengaruhi pikiran para pejuang ini Ini, seorang prajurit memandangi pohon kuno itu Ini adalah pohon umur panjang Putra roh darah bergumam pada dirinya sendiri Ternyata itu adalah pohon umur panjang Para prajurit ini melebarkan mata mereka dan menatap pohon kuno di depan mereka kaget Segera setelah itu, mata para pejuang ini panas dan serakah Buah umur panjang di pohon umur panjang dapat dikatakan sebagai pohon suci Ada rumor yang mengatakan bahwa memakan satu buah dapat memberi orang keabadian Selama ribuan tahun, bahkan Kaisar Agung tidak dapat hidup selamanya Biarkan para pejuang ini sangat ingin hidup selamanya Seseorang memandangi pohon umur panjang yang tumbuh di depan mereka Dan menelan seteguk air liur Mata mereka penuh dengan pantulan pohon umur panjang Namun, seperti Yin King Su dan Mu Bai Tokoh-tokoh arogan dari kekuatan besar tidak berpikir demikian Pohon umur panjang ini tumbuh di persimpangan domain luar dan domain pusat aula iblis Dan sekarang pohon umur panjang yang begitu berharga adalah hanya terlihat di domain luar Biarkan domain pusat memiliki keberadaan apa Para pejuang ini telah kehilangan akal karena buah umur panjang di pohon umur panjang Dan mereka bergegas untuk bersaing memperebutkan buah umur panjang Ledakan Dan pada saat ini, api tiba-tiba tumbuh di area depan Nyala api menyala, campuran hitam dan emas, membara dengan ganas, menghalangi para pejuang ini Api jenis apa ini? Seseorang terganggu dan berhenti dan berteriak Tetapi lebih banyak orang bergegas menuju nyala api, mencoba memenangkan buah umur panjang Seperti mengengat ke api, semua prajurit yang bergegas bahkan melepaskan teriakan mereka, dan api berubah menjadi abu dalam sekejap Tetapi masih banyak prajurit, bahkan klan iblis, yang tidak berdamai, dan bergegas ke api di depan lagi Demikian juga, semua orang mati dalam api Nyala api ini bahkan lebih menakutkan daripada api surgawi langit dan bumi dalam aliran api, yang membakar dengan ganas, menghalangi jalan mereka ke depan Semua orang sangat tidak ingin melihat buah umur panjang begitu dekat Mereka meluncurkan serangan ke api, tetapi tidak berhasil, dan kekuatan api masih meningkat, dan itu sudah membakar ke domain luar Yin Kingsu melihat api yang mengamuk di depannya dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya warisan kuno yang ditinggalkan oleh iblis tidak mungkin diperoleh Bahkan dia tidak bisa melewati nyala api ini Sudah ada pejuang yang tidak lagi terobsesi untuk mendapatkan buah umur panjang dan memasuki wilayah tengah, karena itu adalah angan-angan Di banyak tempat di wilayah luar, mereka belum pergi, dan pasti ada harta raksasa yang tersisa di dalamnya Tempat, tapi api tampaknya tidak ingin mereka tinggal di sini, dan api berubah menjadi serigala dan harimau dan bergegas menuju para pejuang ini Di bawah kekuatan yang kuat dalam nyala api, para prajurit terus dilempar ke bawah dan berubah menjadi abu, dan seekor elang api hitam menuju ke arah Yin Kingsu Yin Kingsu menebas, tapi pedang Kikking Hong langsung dibakar menjadi abu Dia mengerutkan kening dan mengayunkan pedang lagi, elang api hitam mengepakkan sayapnya, memblokir pedang secara langsung, dan kemudian meledak seketika Berubah menjadi sekelompok bunga api dan hanyut Yin Kingsu buru-buru mundur, tetapi pada saat ini, beberapa elang api hitam terbang keluar dari api hitam yang menyala Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke dalam api hitam dan emas, di mana banyak binatang buas dan raptor yang berevolusi dari api melompat keluar dan membantai Tanpa ragu-ragu, Yin Kingsu menggunakan ilmu pedangnya dan langsung pergi Tidak hanya Yin Kingsu, tetapi juga Tuan Muda Mubai, Putra Suci Roh Darah, dan bahkan Nyonya Besar Setan Merah Ketika mereka melihat binatang buas dan burung pemangsa yang diubah oleh api melompat keluar, ekspresi orang-orang ini sangat berubah, mereka tahu Kengerian di dalamnya, dan mereka berbalik dan melarikan diri Ketika para pejuang ini melarikan diri dari aula iblis, pemandangan di depan mereka menghentikan langkah mereka Dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama Nyala api ini telah menghilang, digantikan oleh api hitam dan api emas yang menyala-nyala tak terbatas Hanya menyisakan aliran api yang belum ditelan oleh api hitam dan cahaya keemasan Menyebar kedua wilayah kota timur dan kota barat Tanpa ragu sedikit pun, Yin Kingsu memimpin para prajurit ini berkerumun menuju aliran api ini Dan semua orang ingin meninggalkan tempat ini Di bawah penindasan api hitam dan api emas yang menyala di langit dan bumi Sekelompok prajurit meninggalkan aula dewa iblis, menyeberangi aliran api Dan kembali ke kota timur dan kota barat Baru kali ini mereka menghela napas lega Melihat 10.000 api setinggi Zhang di depannya, Yin Kingsu terdiam Dia menggunakan teknik bertarung pedang untuk pergi Pasti ada beberapa warisan kuno, banyak harta kuno yang langka Dan bahkan obat-obatan kuno seperti pohon panjang umur di aula dewa iblis Tetapi mengandalkan kekuatannya tidak mungkin diperoleh Dan sekarang rencananya adalah pergi dari sini dengan cepat Dan sebelum tenggat waktu 3 bulan tiba Cepatlah untuk mengirim kekuatan tertinggi ke keluarga pengadilan abadi Kembalilah dan undang leluhur, dan kamu harus menerobos ibu kota iblis kuno ini Seseorang berkata, dan dengan cepat pergi dari sini Para pejuang yang datang dari kekuatan besar ini tahu kengerian di sini Dan mereka pergi satu demi satu ke kekuatan tertinggi klan Dan bahkan membiarkan leluhur yang sedang tidur mengambil tindakan Hanya mengungkapkan berita tentang pohon umur panjang Saya khawatir ada banyak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di atas Wu Zunjing yang datang ke sini di seluruh Wastelen Timur Bahkan orang-orang dari klan iblis kembali dan mengundang iblis besar untuk datang Tetapi lebih banyak prajurit masih berkeliaran di dua wilayah Dong Cheng dan Si Cheng Dalam aliran api yang tak berujung, mayat abadi dan mayat iblis berada di bawah Kendali kitab suci abadi dan iblis tubuh terbungkus darah kuno Bersenandung Dari tubuh Limushen, Zen Siksian dan sutra setan terombang ambing lagi dan lagi Kekuatan spiritual yang luas di danau roh manusia bertabrakan dengan tubuhnya Napas kuno yang tak berujung menyebar dari bagian terdalam tubuh Limushen Seolah-olah ada beberapa kekuatan di tubuhnya Bangun di dalam Darah kuno menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuh Limushen Dan tubuh fisiknya akhirnya tidak tahan dengan kekuatan mengerikan seperti itu dan meledak Hanya menyisakan danau roh manusia di bagian terdalam tubuh Tubuh yang meledak di aliran api terakumulasi Dan tubuh itu dibentuk kembali lagi Tetapi meskipun demikian, itu juga meledak di saat berikutnya Bolak-balik, berkali-kali, tubuh daging Limushen telah dipersatukan kembali seribu kali atau sepuluh ribu kali Karena setelah ditempa oleh api surgawi surga dan bumi Seluruh tubuh daging telah mencapai cahaya seterang batu giyok Semerah kristal Ini adalah manifestasi dari tubuh fisik yang mencapai ekstrim Setiap inci pembulu darah di tubuh dan setiap garis keturunan dapat terlihat dengan jelas Kekuatan spiritual kuno berenang di meridian Dan seluruh orang seperti sepotong batu giyok Ini adalah semacam tubuh kedagingan Performa suci Di bawah pemurnian api hitam dan api emas, mayat iblis dan mayat abadi berubah menjadi portal kuno Terdiri dari dua bagian, hitam dan emas Tubuh Limushen melayang di antara portal kuno Tiba-tiba, dia membuka matanya Dan portal itu menghilang menjadi dua garis hitam dan emas yang menyatu ke matanya Dalam sekejap, seluruh tubuh Limushen terkejut Seluruh lautan api memicu gelombang besar Ini adalah semacam kekuatan mengerikan yang tidak pernah dilepaskan dari tubuh Limushen Tampaknya ada dewa dan iblis yang mengaum di seluruh kota iblis kuno Gelombang mengerikan menutupi seluruh langit dan seluruh dunia menjadi gelap Prajurit yang berkeliaran di daerah Dongcheng dan Si Cheng melihat gelombang raksasa berdebar kencang Jiwa mereka bergetar, dan mereka melarikan diri ke ibu kota iblis kuno Pergi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri Mo Suyi, ayo cepat pergi dari sini, kata Tao Suanger Mo Suyi memegang pedang Feng Ming, menatap kosong pada gelombang api yang mengerikan, dan akhirnya menghela nafas Mengikuti Tao Suanger dan Zhong Rui dan dengan cepat meninggalkan ibu kota iblis purba Ledakan, gelombang api yang mengerikan itu luar biasa, ganas dan menakutkan, dan para pejuang yang melarikan diri perlahan-lahan langsung ditelan oleh gelombang api Gelombang api menenggelamkan seluruh kota iblis primordial, dan hanya olah besar dewa iblis yang naik dan turun dalam gelombang api, berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan Di seluruh kota iblis primordial, tidak ada suara lain kecuali suara ledakan api, dan semua prajurit yang bisa melarikan diri telah melarikan diri dari kota iblis primordial Di bagian terdalam dari api besar, Limushen tiba-tiba membuka matanya Mata kirinya gelap gulita, dan mata kanannya adalah cahaya kemasan yang menyilaukan Cahaya keluar dari matanya seperti kilat, menembus api dan menembus langit, dan itu cepat berlalu Bab 70. CDN, Portal Kuno Boom-boom-boom, di belakang Limushen, ada portal yang menjulang, langit seluruh kota iblis kuno menjadi gelap Seluruh dunia bergetar dengan ledakan keras, guntur ilahi jatuh dari sembilan hari Dan jatuh ke lautan api, menebas langsung ke tubuh Limushen Tubuhnya bergetar, portal di belakangnya secara bertahap muncul, dan seluruh kota iblis dipenuhi dengan kekuatan penekan yang tak ada habisnya Guntur ilahi pertama jatuh, guntur dan kilat menyapu langit dan bumi, dan dengan suara menderu Satu demi satu guntur ilahi melanda Limushen, untuk melenyapkan Limushen dari dunia Di luar kota iblis primordial, di gurun musim semi kuning, sejak para pejuang itu meninggalkan kota iblis primordial Semua berita tentang balai dewa iblis telah keluar Mayat abadi dan mayat iblis, harta raksasa kuno, orang bijak, dan bahkan keberadaan pohon umur panjang Ketika saya mendengar tentang keberadaan obat magis kuno dan olah dewa iblis, kekuatan besar itu akhirnya tidak bisa diam Selama waktu ini, gurun musim semi kuning telah mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis di wilderness timur Master Tian Bao yang mulia, Master Yuan Tian, alkemis telah muncul di sini satu demi satu Dan mereka berdiskusi dengan kekuatan besar dari berbagai ras bagaimana cara menerobos kota iblis kuno ini Kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah iblis kuno, berharap untuk mematahkan larangan kekuatan yang menghancurkan basis budidaya jenderal Tetapi tidak peduli apa Mereka tidak dapat melanggar larangan kekuatan, dan kekuatan utama saling menyesali Apakah pohon umur panjang menghilang bersama iblis-iblis kuno? Tetapi tepat ketika mereka kecewa dan kecewa, tampaknya gelombang CDN gelombang ada perubahan besar di ibu kota sigir kuno Sepertinya ada area terlarang Ribuan dewa dan guntur jatuh ke ibu kota sigir kuno Suara keras berlanjut, di antara para dewa dan guntur, seluruh iblis gemetar Apa yang terjadi di ibu kota sigir? Seseorang melihat guntur surgawi yang memenuhi langit dengan kaget Tidak ada yang tahu alasannya, bahkan kekuatan tertinggi dari berbagai ras tidak tahu apa yang terjadi di ibu kota sigir Guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun dari pagi ke malam, dan kemudian dari malam ke pagi, selama tiga hari tiga malam Suara keras guntur ilahi dapat terdengar dengan jelas di setiap sudut gurun huangkuan Akhirnya, pada siang hari keempat, guntur surgawi di atas sembilan langit berhenti jatuh, dan di dalam tampak sangat sunyi Limushen berdiri tegak di aliran api, dan portal kuno sudah muncul Tingginya puluhan kaki, dengan napas panjang dan diukir dengan simbol kuno para dewa Portal itu perlahan membuka celah, melintasi napas keabadian Di tubuh Limushen, ada jejak dewa kebangkitan di mana-mana, padat, berubah menjadi rantai besi kuno yang bergerak melalui api, berdentang di sekitar pintu Zen Shishian Mo Jing sedang berjalan, dan Danau Renling telah memicu gelombang spiritual yang mengerikan Di bawah keterkejutan tubuhnya, kekuatan represif yang tak ada habisnya dibuang ke segala arah seperti aliran deras Di bawah tekanan penindasan kuno ini, pembatasan kekuatan kota iblis secara langsung ditekan atau bahkan dihancurkan Dan kekuatan tertinggi itu dapat dengan jelas merasakan hilangnya pembatasan itu Kekuatan tertinggi klan iblis langsung melemparkan seorang prajurit yang melampaui ranah jenderal militer di ibu kota sihir Prajurit itu panik, tetapi tidak dihancurkan oleh kekuatan ibu kota sihir Sepertinya larangan itu benar-benar hilang Mata banyak orang panas, dan mereka tidak peduli dengan kekuatan represif yang menghancurkan larangan kekuasaan Langit spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat dari gurun musim semi kuning Dengan momentum yang menakutkan, seluruh langit penuh dengan cahaya spiritual yang indah Dan kekuatan tertinggi dari semua ras memimpin untuk pergi ke ibu kota sihir Gerbang kota besar dibuka secara langsung, dan mereka dengan cepat melintasi koridor panjang dan datang ke ibu kota sihir Tetapi ketika kekuatan ini datang ke ibu kota sihir, mereka berhenti bergerak maju Di depan, berdiri sebuah portal kuno Napasnya panjang, dan simbol para dewa berputar dan berputar, memancarkan seribu cahaya sang Dan tangan hitam besar yang ditutupi dengan sisik tebal menonjol dari portal dan dengan rat menggenggam sudut portal Di dalam ada anafas busuk dan kuno Titik Goblin mengaum di portal, troll mengaum di dalam Semakin banyak prajurit yang kuat datang ke ibu kota sihir dan menyaksikan adegan ini Mengaum Tangan hitam besar lainnya menonjol dari portal, dengan tidak sabar mencoba keluar dari portal yang perlahan terbuka Pada saat yang sama, seluruh langit benar-benar gelap Seolah-olah akhir dunia akan datang Di langit di atas portal, pusaran kekuatan merah darah muncul, dengan guntur dan kilatan-kilat di dalamnya, yang tampak sangat mengejutkan Ini, apa ini? Seseorang gemetar, wajahnya pucat Yang maha kuasa berdiri di atas kehampaan, alisnya berkerut rat, dan hatinya tidak diketahui Dan Yuan Tianxi yang mengenakan jubah menjadi pucat dalam sekejap, dia menggunakan teknik sumber yang kuat untuk menyegel portal, dan pada saat yang sama, dia berteriak keras Bekerja sama untuk menutup portal ini, jika iblis di dalam diizinkan untuk pergi Titik, keluarlah, seluruh wastelen timur mungkin akan menjadi tempat di mana kehidupan hancur Kata-kata guru surgawi terdengar sangat mengkhawatirkan, tetapi tidak satupun dari guru tertinggi itu yang tidak mempercayainya Kekuatan langit dan bumi berkumpul dan ingin menyegel portal Tepuk tangan Rantai besi yang melilit portal bergetar, secara langsung menghilangkan semua kekuatan penyegelan Tuan Yuan Tian itu buru-buru memuntahkan seteguk esensi darah, menggunakan darah sebagai panduan Dia dengan cepat menggambar tanda ilahi dalam kehampaan, pergi Tanda ilahi menjadi lebih besar dan disegel di portal Hoho, portal itu disegel oleh tanda ilahi, dan ada raungan kangganan Itu disegel, Yuan Tianxi itu menghela nafas lega Kekuatan tertinggi ini melihat lautan api yang tak terbatas, dan dari kejauhan mereka bisa melihat aula besar dewa iblis naik Dan turun satu demi satu di tengah gelombang api Pergi, pergi ke aula dewa iblis Kekuatan tertinggi ini mengendalikan pelangi dan ingin menyeberangi lautan api Portal kuno setinggi 10 zang tampaknya benar-benar disegel oleh jejak pola ilahi, Limushen Yang berada di bagian terdalam dari api, tiba-tiba membuka matanya Dan dua sinar cahaya terang melesat dari matanya Simbol berkedip terang Ledakan Tanda Divin Rune yang ditinggalkan oleh Tianxi Yuan dimusnahkan secara langsung Bahwa Tianxi Yuan ingin menyeberangi lautan api, tetapi ketika dia melihat tanda Divin Rune dihancurkan Wajahnya sangat berubah, dan dia buru-buru melarikan diri ke iblis Modal Ada raungan yang bergema dari portal, dan dengan kegembiraan ribuan tahun, berjalan keluar dari portal Pertama, kuku yang disemprot dengan api hitam pekat melangkah keluar dari portal Diikuti oleh tubuh yang tinggi dan kuat, sepasang sayap tulang hitam yang sepertinya menutupi langit dan matahari Matanya merah samar, dengan keinginan, tetap tinggal Di portal sebelah Kekuatan tertinggi yang melintasi lautan api itu berhenti dan melihat monster yang keluar dari portal Ini hanya yang pertama Kemudian, iblis yang tak terhitung jumlahnya melangkah keluar dari portal Mereka mengepakkan sayap tulang mereka dan berhenti di udara Energi iblis itu mengepul, nafas Ini adalah kekuatan yang paling menakutkan, dan semua prajurit yang datang ke ibu kota sihir memandang iblis-iblis ini dengan kaget Dan ada aliran setan yang keluar dari portal kuno, padat ribuan Bahkan para master tertinggi itu merasakan kulit kepala mereka tergelitik ketika mereka melihat iblis-iblis ini Setan-setan ini meraung di antara langit dan bumi, menyerang para pejuang ini dengan keinginan yang haus darah Mereka sangat kuat dan menakutkan Di tangan iblis-iblis ini, para pejuang ini seperti anak-anak, dan mereka sama sekali bukan lawan Ini adalah pesta darah Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah dibantai oleh iblis, dan bahkan kekuatan tertinggi tidak dapat melarikan diri Tidak ada yang melarikan diri dari ibu kota sihir, kekuatan yang datang dari wilderness timur semuanya mati di sini dalam waktu singkat Darah menodai ibu kota iblis, dan ras iblis meraung penuh semangat Setan-setan ini berjalan di ibu kota iblis kuno, dan kekuatan mereka bergulir, seolah-olah menghancurkan langit Mereka menari di ibu kota sihir, menutupi langit dan matahari, dan akhirnya di depan portal kuno, ribuan iblis membentuk tahta Tahta ini megah dan tinggi, langsung menuju sembilan surga Tubuh Limushen dipenuhi dengan tanda ilahi kuno, dan sepasang sayap yang diubah oleh kekuatan tanda ilahi tumbuh di belakangnya Gelombang api tiba-tiba menembus lapisan dan berhenti di kehampaan Dia melihat tahta yang memimpin langsung ke sembilan surga Ketika Limushen keluar, semua iblis berlutut Ini, murid Limushen menyusut Mengapa pemandangan seperti itu muncul? Dia melihat ke portal kuno dan bergumam, sepertinya aku yang membuat portal ini Bumi bergetar, dan di aula dewa iblis, raksasa kuno Gu San datang ke Limushen Kamu benar-benar keturunan dewa iblis Gu San menatap Limushen Dao Limushen menganggup, dia telah membangunkan tubuh iblis Zen Siksian Dapat dikatakan bahwa dia memang keturunan dewa iblis sekarang Melihat iblis di langit dan tahta yang dibentuk oleh iblis, Limushen bertanya, apa ini? Kamu akan tahu nanti, sekarang kamu ikut denganku, kata Gu San Mengikuti Gu San, Limushen datang ke aula dewa iblis Aula dewa setan ini dapat dikatakan sebagai dunia lain, misterius dan luas Meskipun warisan harta di daerah luar telah diambil oleh para pejuang itu Harta yang benar-benar tertinggal di sini, kecuali penerus dewa setan dapat mengambilnya, tidak ada yang bisa Pada saat ini, area luar di Mengat Hall berantakan Limushen mengikuti gunung kuno untuk berjalan melalui jalan yang telah dia lalui di kehidupan sebelumnya Dan dia menemukan tempat di mana dia menemukan kitab suci Zen Siksian di kehidupan sebelumnya Di antara reruntuhan ada cincin kuno yang compang camping Ini adalah cincin yang sangat biasa, sangat biasa, bahkan para pejuang itu membenci cincin yang hanya bisa dihias di jari Aku menemukanmu, Limushen dengan lembut menggosok cincin kuno itu Tampaknya ada dunia di aula iblis Gu San membawa Limushen keluar dari area luar dan berkata Selama ribuan tahun, saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi keturunan iblis Tetapi Anda benar-benar mengejutkanku Limushen berkata, ini bukan kebetulan, aku pasti keturunan iblis Kenapa? Gu San menoleh, rambut kerangka di rambutnya mengeluarkan suara, dan dia menatap Limushen dengan rasa ingin tahu Limushen berkata, kamu tidak tahu apakah kamu mengatakannya Tidak mungkin bagi Limushen untuk memberitahunya bahwa dia adalah orang yang bereinkarnasi Berjalan di aula dewa iblis, Limushen melihat pohon umur panjang obat ilahi kuno dengan beberapa buah umur panjang tergantung di pohon Cerita pun bersambung Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel, Cerita Donghua Novel Atau CDN Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rejekinya Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah mimin rangkum di sana Semoga bisa terhibur, dan terima kasih Terima kasih